Spirit Faisal Season 48, Gadis-Gadis Cerdas Di tempat asmara, kata asmara digunakan. Kata, angin, mengacu pada, keanggunan, pesona, dan pesona. Kata, bulan, mengacu pada, malam. Pada malam hari, seseorang akan pergi ke tempat yang elegan untuk melihat beberapa wanita cantik yang menawan dan melakukan beberapa hal romantis. Lahir sebagai laki-laki, mabuk oleh angin dan bulan. Raja ilahi sebelumnya, Long Chuan Feng, menggunakan kalimat ini di Istana Bunga Bahagia ketika dia masih muda. Dia pernah melakukan one night stand dengan peribunga dari Istana Bunga Bahagia. Ketika Raja Dewa Tua masih muda, dia sangat tidak bermoral. Dia memiliki orang kepercayaan wanita yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ketika dia menjadi tua, dia masih sendirian. Wanita di dunia ini pasti tidak akan mengikutimu setelah tidur denganmu. Mereka yang benar-benar bisa berjalan sampai akhir kebanyakan bukanlah orang yang paling mereka cintai. Musim dingin di Ibu Kota Ilahi sangat dingin, terutama di malam hari. Salju di jalan-jalan tua begitu tebal sehingga bisa menenggelamkan setengah orang. Feng Feiyun mengenakan jubah sederhana, kipas lipat, dan sepasang sepatu kain bersih. Para kasim dari Istana Raja Ilahi ingin mengikutinya, tetapi mereka dihentikan olehnya. Dia akan pergi ke Istana Bunga Bahagia untuk membahas aliansi dengan Wolong Seng, jadi dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaannya. Langit semakin gelap, tetapi Blissful Flower Palace terang-benderang. Lagu-lagu gembira dan tarian bisa didengar. Gerbang dan istana-istana yang megah dapat dibandingkan dengan istana Kekaisaran Kota Kekaisaran. Di langit yang jauh, ada istana terapung yang memancarkan segudang cahaya. Mereka tampak seperti istana surgawi. Gemuruh. Sebuah gerbong mewah datang dari ujung jalan, diikuti puluhan pelayan berpakaian bagus. Itu langsung melewati gerbang Blissful Flower Palace. Ada juga aliran jenius muda yang tak ada habisnya menginjak salju. Mereka semua berbicara tentang penampilan pelacur malam ini, lagu-lagunya, dan siapa yang akan datang untuk mendukung mereka. Feng Feiyun datang untuk menemukan Wolong Seng, jadi dia tidak bisa tidak merasakan sedikit semangat muda. Dia menyeringai dan berjalan menuju Blissful Flower Palace. Begitu dia memasuki istana bunga bahagia, Feng Feiyun ditarik kembali oleh seseorang. Itu adalah seorang perawan tua berusia empat puluhan atau lima puluhan. Dia mengenakan pakaian berwarna-warni, dan ketika dia berjalan, dia tampak seperti akan mematahkan pinggangnya. Alisnya sangat tipis, seperti kaki lalat. Wajahnya ditutupi lapisan bedak yang tak terhitung jumlahnya, dan dia seperti zombie. Tuan muda, apakah Anda bebas malam ini? Pelayan tua itu bertanya secara misterius sambil menarik lengan Feng Feiyun. Feng Feiyun menelan ludah dan memaksakan senyum. Tante, siapa yang kamu panggil Tante? Ekspresi pelayan tua itu berubah. Dia melepaskan Feng Feiyun dan berkata, meskipun dia tidak lagi cantik, dia masih memiliki nama. Dia adalah sosok terkenal di ibu kota ilahi. Itu luar biasa. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Bibi? Feng Feiyun bertanya. Kaledoskop. Pelayan tua itu menerkam Feng Feiyun lagi dan meraih lengan Feng Feiyun. Tuan muda, apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi tempat kelas atas? Feng Feiyun mundur selangkah. Dia memikirkannya dan mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Pantas saja kau bahkan tidak mengenalku, Kaledoskop. Saya akan memberi tahu Anda tempat yang bagus untuk dikunjungi. Saya jamin perjalanan Anda malam ini tidak akan sia-sia. Pelayan tua itu menatap Feng Feiyun dengan penuh kasih tanpa berkedip. Feng Feiyun merasakan hawa dingin di hatinya. Dia terbatuk dan berkata, Bibi, ini, bukankah ini agak tidak pantas untuk kita berdua? Cek, nak, apa yang kamu pikirkan? Saya, Kaledoskopi, telah berkecimpung dalam bisnis ini begitu lama dan saya belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Sejujurnya, salah satu dari empat pelacur top Blissful, Huo Bingbing, akan tampil di Istana Laut Azure malam ini. Banyak jenius akan berada di sana. Tuan muda, apakah Anda tergoda? Masih berpura-pura? Haha, tidak ada pria yang bisa berpura-pura di depanku, Kaledoskop. Ayo pergi. Ayo pergi dan dukung Beauty Huo. Perjalanan malam ini tidak akan sia-sia. Benar? Apakah Anda membawa uang? Kaledoskop hendak menyeret Feng Feiyun lebih dalam ke Blissful Palace ketika dia tiba-tiba menyadari hal yang paling penting. Jika dia tidak punya uang, mengapa dia menyeretnya? Feng Feiyun tersenyum. Tentu saja. Haha, aku paling suka orang kaya sepertimu. Menjadi kaya itu menawan. Saya hanya tidak tahu apakah Anda cukup menawan untuk mendapatkan bantuan Huo Bingbing. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari pelacur top, Anda akan bisa memenangkan hatinya. Semua talenta muda itu akan iri padamu. Kaledoskop menyeret Feng Feiyun ke istana Laut Azure. Ini adalah istana yang sangat megah dengan kolam trate independen yang diselimuti kabut spiritual. Bunga dan tanaman paling berharga tumbuh di sana. Mengapa begitu sedikit? Kaledoskop meremas beberapa koin perak di tangannya dan berkata, Saya menghabiskan banyak usaha untuk menarik domba gemuk ini. Sekarang, Huo Bingbing memiliki penggemar musik lain. Tidak peduli apa, dia harus memberi saya koin emas, bukan? Seorang pelayan dengan rambut di kepang memandang Feng Feiyun dengan jijik. Kemudian dia mengejek, Bibi, kamu terlalu buruk dalam menilai orang. Bagaimana orang yang begitu miskin bisa menjadi domba yang gemuk? Saya tidak berpikir dia punya banyak uang untuknya. Pelayan top dari Blissful Flower Palace terlalu banyak penipuan. Ketika saya menepi orang di pavilion putri tersenyum, saya dibayar lusinan koin emas setiap kali. Kaleidoskop meletakkan koin perak di dadanya dan berjalan ke arah Feng Feiyun. Dia tersenyum dari jauh. Tuan muda, mengapa Anda masih berdiri di sini? Cepat masuk. Ada tujuh kamar pribadi di Azuresi Palace, dan ada pelacur profesional yang memainkan musik. Mengapa Anda tidak masuk dan duduk? Tentu, Feng Feiyun mengangguk sambil tersenyum. Kaleidoskop tampak sedikit bermasalah. Dia berkata, Tapi Anda harus membayar ekstra. Biayanya 3.000 koin emas untuk memasuki kamar pribadi, dan seribu koin emas untuk menyewa pelacur peringkat 1 terendah. Istana bunga bahagia ini terlalu pelit. Tidak mudah untuk menawar. Feng Feiyun mengeluarkan batu roh seukuran kepalan tangan dari batu roh spasialnya dan melemparkannya. Begitu batu roh muncul di udara, ia memancarkan energi spiritual yang pekat dan aroma yang menyegarkan. Kaleidoskop mengulurkan tangan dan menangkap batu roh di tangannya. Dia membaliknya berulang-ulang di tangannya. Begitu dia mencengkeramnya dengan kuat, dia dengan bersemangat menggigitnya. Surga, tuanku yang terhormat, ini adalah batu roh yang nyata. Tuan, dari mana asalmu? Kaleidoskop menatap Feng Feiyun dengan mata terbelalak. Feng Feiyun tersenyum. Saya ingin kamar pribadi terbaik. Pekerjakan pelacur terbaik untuk memainkan musik untuk saya. Lebih banyak lebih baik. Saya ingin mengundang seorang teman untuk berdiskusi. Oh benar, beritahu Nona Huo Bingbing untuk berdandan dengan baik. Saya punya banyak uang. Mari kita lihat apakah dia mampu membelinya. Sungguh, tidak mudah menyelesaikan sesuatu dengan uang. Oh benar, Tuan, dari mana asalmu? Kaleidoskop mengedip padanya dan menggosok batu roh di tangannya. Feng Feiyun tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pelayan itu berjalan keluar dan membungkuk pada Feng Feiyun dengan hormat. Tuan muda, terima kasih telah mengunjungi Fast Ocean Palace. Nyonya muda kami tidak akan mengecewakan Anda. Silakan ikuti saya. Saya pribadi akan membawa Anda ke kamar pribadi. Pelayan itu sudah liar dengan kegembiraan di hatinya. Seseorang yang dengan santai bisa mengambil batu roh harus menjadi sosok tingkat Tuan dari generasi muda. Jika kebanggaan surga tingkat ini bisa menjadi pengikut Nona muda keluarganya, dia pasti akan mendapatkan kekayaan. Kemudian, sebagai pelayan, mereka juga akan menerima penghasilan yang cukup besar. Kaleidoskop bergumam pada dirinya sendiri, gadis-gadis kecil saat ini benar-benar cerdik. Kecepatan mereka merebut orang bahkan lebih cepat daripada seorang veteran sepertiku. Namun, tidak banyak orang yang bisa mengeluarkan batu roh sekaligus. Jika saya memberitahu tiga pelacur dan peribunga tentang ini, saya pasti bisa mendapatkan banyak uang. Aku akan mendapat untung besar kali ini. Mata kaleidoskop berkilat saat dia menyeringai dari telinga ke telinga. Tidak butuh waktu lama sebelum semua pelacur di Blissful mengetahui bahwa seorang Tuan Muda telah tiba. Selain itu, dia cukup tampan selain bisa mengeluarkan batu roh. Ini menyebabkan keributan. Bahkan peribunga, Sima Zhaok Sui, terkejut. Dia menduduki peringkat ke-14 di dinasti Jin dalam hal kecantikan. Setelah mendengar laporan pelayan, dia sedikit mengernyit dan berkata, ini tidak mungkin. Berapa banyak keajaiban top di Blissful yang tidak ada di sini untuk saya. Mungkinkah Tuan Muda yang baru saja tiba di ibu kota? Nona Muda, kompetisi penganugerahan Kaisar Bunga akan segera dimulai. Peribunga dari dua istana bunga lainnya mendapat dukungan dari beberapa raja generasi muda, dan pesaing mereka sangat kuat. Kita pasti tidak bisa membiarkan orang yang begitu muda dan kaya jenius pergi ke Blissful Flower Palace. Kata pelayan itu. Kalau begitu kita akan membawanya. Bagaimana Huo Bingbing bisa cocok untukku? Aku akan pergi sendiri kali ini. Sima Zhao Xue duduk di depan cermin dan dengan hati-hati melihat penampilannya. Semakin dia melihat, semakin baik dia terlihat. Senyum menawan muncul di wajahnya. Wolong Seng menerima pesan Fei Yun dan datang ke Deep Blue. Dia memasuki kamar pribadi dan menutup pintu. Kakak Feng, kamu selalu tidak bermain sesuai aturan. Seseorang didaftar bahwa seperti kamu benar-benar datang ke Blissful dan bahkan tidak mencoba untuk bertemu dengan peribunga. Sebaliknya, kamu pergi untuk hal terbaik berikutnya dan datang untuk mendukung seorang pelacur. Jika pelacur ini tahu bahwa kamu ada di sini, dia akan sangat bersemangat sehingga dia akan segera bergegas. Feng Fei Yun terkekeh dan berkata, kami di sini untuk berbicara tentang aliansi, jadi lebih baik untuk tidak menonjolkan diri sehingga kami tidak akan diganggu oleh orang-orang yang usil. Oh benar, siapa peribunga dari Blissful? Feng Fei Yun ingin tidak menonjolkan diri, tetapi dia tidak tahu bahwa mulut besar kaleidoskop telah menyebarkan berita. Peribunga, Sima Zhaokzue. Sejujurnya, dia adalah alasan mengapa saya tinggal di Blissful begitu lama. Anda harus memperhatikan wanita ini dengan baik. Dia cantik yang bisa memikat pria sampai mati. Wolong Seng berkata, Sima Zhaokzue. Mata Feng Fei Yun menyipit. Bining Shui membawa 20 ribu batu roh untuk membeli kebebasannya dan kemudian melarikan diri bersamanya. Setengah bulan telah berlalu dan Sima Zhaokzue masih berada di Blissful sementara tidak ada berita tentang Bining Shui. Feng Fei Yun memiliki firasat buruk tentang ini dan berkata dengan ekspresi serius, awalnya aku tidak ingin melihatnya, tetapi karena Saudara Wolong berkata demikian, aku harus. Wolong Seng juga menjadi serius, bagi orang-orang di level kami, wanita hanyalah alat bagi kami untuk memperjuangkan ketenaran dan kekayaan. Saudara Feng, jangan mengecewakan Maestro Ye hanya karena Sima Zhaokzue. Meskipun ada desas-desus tentang hilangnya Xiao Xiang di ibu kota, mereka yang mengetahui cerita di dalamnya tahu bahwa dia berakhir dengan Feng Fei Yun. Wolong Seng sangat berterima kasih kepada Xiao Xiang dan menganggapnya sebagai dewi. Dia juga berpikir bahwa Feng Fei Yun menahannya sebagai simpanan dan takut Feng Fei Yun akan mengecewakannya, jadi dia menyarankan Feng Fei Yun untuk tidak menyentuh Sima Zhaokzue. Bab 472 Xiao Xiang dan Feng Fei Yun adalah dua tipe orang yang sangat berbeda. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk bertemu, mereka hanya akan melewati satu sama lain di lautan manusia. Tidak ada cara bagi mereka untuk memiliki masa depan bersama. Karena dia ingin mengejar kebebasan dan cintanya dengan ketidak berpihakan, dia dan Feng Fei Yun berjalan di dua jalan yang berbeda. Jalan mereka ditakdirkan untuk tidak tumpang tindih. Feng Fei Yun tidak memberitahu Wolong Seng tentang ini. Pada akhirnya, Xiao Xiang sudah pergi, jadi yang terbaik adalah membiarkannya pergi bersama angin dan tidak pernah melihatnya lagi. Feng Fei Yun dan Wolong Seng membahas aliansi dan menandatangani kontrak. Mereka mengobrol dengan baik dan akhirnya, tiba waktunya untuk bertukar hadiah untuk aliansi. Feng Fei Yun mengeluarkan kotak batu giyok hitam. Panjangnya sekitar 1,5 meter dan tampak seperti peti mati kecil. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Menyentuh permukaan kotak memberinya sensasi yang menusuk tulang. Dia bahkan bisa merasakan energi jahat yang kental merembes keluar dari dalam. Ini secara pribadi diberikan kepada Feng Fei Yun oleh Feng Mo. Ada segel makhluk tercerahkan yang terukir di atasnya, jadi Feng Fei Yun tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Wolong Seng, di sisi lain, langsung mengeluarkan peti mati asli. Peti mati ini tidak terbuat dari logam atau kayu, melainkan terbuat dari batu kuning. Batu-batu di atasnya mulai terkelupas dan beberapa rune kuno juga menjadi redup. Feng Fei Yun menerima peti mati batu itu dan segera merasakan bau darah yang kental mengalir ke kepalanya. Itu sangat jahat. Dia samar-samar bisa melihat bahwa ada beberapa rune totem kuno yang terukir ditutup peti mati. Ini jelas bukan sesuatu dari era ini. Ini adalah harta karun tertinggi dari gua mayat penghancur kami. Rumor mengatakan bahwa itu adalah peti mati pemimpin suku kuno dari zaman batu. Dulu berisi mayat makhluk tercerahkan, tetapi setelah waktu yang lama, yang tercerahkan mayat makhluk telah berubah menjadi ketiadaan. Namun, masih ada sisa-sisa energi dao makhluk tercerahkan. Wolong Seng berbicara dengan ekspresi serius. Feng Fei Yun menjadi lebih serius. Feng Mo sebenarnya menginginkan peti mati ini. Mungkinkah dia siap menghadapi wanita jahat dan memasukkannya ke dalam peti mati ini untuk memurnikannya sampai mati? Dua orang terkuat di prefektur Grand Southeran adalah Feng Mo dan wanita jahat. Masing-masing menempati setengah dari langit. Jika Feng Mo ingin mengambil alih seluruh dinasti Jin, maka dia harus terlebih dahulu melenyapkan wanita jahat dan menyatukan prefektur Grand Selatan sehingga itu akan menjadi markasnya. Feng Fei Yun dengan hati-hati menyingkirkan peti batu kuning itu dan bertanya, Kaka Wolong, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam kotak batu giyok ini? Untuk dapat menukar harta yang begitu berharga dari gua mayat penghancur, Feng Mo pasti telah mengambil harta yang cocok sebagai pertukaran. Wolong Seng berkata, Saya telah mendengar dari Master Gua bahwa itu ada hubungannya dengan mayat legendaris Raja Yama. Saudara Feng adalah tuan muda dari klan Feng, apakah leluhur Feng tidak memberi tahu Anda apa yang ada di dalamnya? Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Masalah ini terlalu kabur. Kami junior yang meminta mereka hanya akan meminta omelan. Ya, ya, Saudara Feng benar. Setelah saya bertanya, saya dimarahi oleh guru gua. Lain kali, saya akan belajar menjadi sedikit lebih patuh seperti Saudara Feng. Wolong Seng tersenyum. Sepertinya Feng Mo telah memberikan salah satu kaki Yama ke gua mayat penghancur. Tak heran mengapa energi jahat di dalamnya begitu kental. Inilah yang dipikirkan Feng Fei Yun. Set, Feng Fei Yun membuat gerakan diam dan berkata, Seseorang akan datang. Feng Fei Yun dan Wolong Seng menyimpan barang-barang itu dan duduk di kursi mereka. Mereka minum sambil membicarakan urusan romantis. Berderak. Saat ini, pintu kamar pribadi didorong terbuka. Wan Huatong membawa sekelompok pelacur ke kamar pribadi. Meskipun ini adalah tempat yang romantis, para pelacur ini sangat pendiam. Masing-masing dari mereka seperti seorang wanita muda dari klan besar dengan aura yang bahkan lebih mulia dan anggun daripada seorang wanita muda dari klan besar. Yang satu memegang pagar bambu untuk menutupi separuh wajahnya, yang satu lagi berpakaian polos seperti perawan, dan yang satu memegang gulungan seperti gadis lembut dan pendiam dari akademi. Ini adalah kenikmatan visual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua jenis wanita cantik dengan temperamen berbeda berkumpul di sini, masing-masing dengan pesona yang mempesona. Tidak heran mengapa, pahlawan memiliki kelemahan pada pesona kecantikan dan pejuang mati dalam keadaan mabuk di tanah kelembutan. Bahkan hati Feng Fei Yun mekar dan dia tidak ingin pergi. Tuan, saya telah mengundang 12 pelacur terbaik dari Istana Bunga Bahagia. Saya, Wan Huatong, cukup dapat diandalkan, bukan? Bibi memiliki senyum puas di wajahnya. Dia lebih terlihat seperti sipir tua daripada sipir tua. Fei Yun tersenyum dan mengangguk. Matanya berkeliaran di sekitar 12 pelayan tingkat 3 sebelum menunjuk gadis dengan pipa itu. Dia memiliki penampilan yang menyedihkan dengan sosok mungil. Kulitnya seputih batu giyok. Usianya antara 14 dan 16 tahun. Dia mampu menciptakan kis spiritual seperti pusaran air di udara dengan setiap langkah yang diambilnya. Jelas bahwa kultivasinya telah mencapai alam yang tinggi. Untuk dapat menempati tempat di tempat seperti Blissful Flower Palace, kebanyakan dari mereka memiliki kultivasi yang luar biasa dan bukan wanita biasa. Oh, Tuan, Anda benar-benar memiliki mata yang bagus. Musik kecapi Nona Jinger dapat menarik ratusan burung. Dia juga banyak membaca dan terkenal sebagai wanita berbakat di ibu kota ilahi. Wan Huatong dengan cepat memperkenalkan. Feng Fei Yun tersenyum. Lalu bagaimana jika aku ingin dia minum denganku? Minum dengan pelacur? Minum dengan pelacur. Tanpa seorang wanita untuk menemaninya, bagaimana itu bisa disebut arak pelacur? Nona Jinger jauh lebih pendiam. Matanya yang indah seperti aprikot, dan dia dengan lembut berkata, Meskipun Jinger lahir di dunia prostitusi, saya adalah seorang pelacur murni. Saya hanya menjual keahlian saya, bukan tubuh saya. Tuan muda, tolong perlakukan diri Anda dengan bermartabat. Wolong Seng mendengus dingin. Aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, dan itu menekan gadis bernama Jinger. Peng, wajah gadis itu menjadi pucat karena tekanan. Dia berlutut di tanah, dan tubuhnya yang halus bergetar tak terkendali. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kamu tahu siapa orang yang duduk di depanmu? Apakah dia seseorang yang bisa kamu sakiti? Wolong Seng mendengus dingin. Gelombang kejut yang kuat mengguncang gadis itu hingga dia hampir pingsan. Wan Huatong mengecilkan lehernya, lalu dia bersembunyi di sudut. Sebelas pelacur lainnya juga terkejut. Wajah cantik mereka memucat, dan mereka hampir berlutut di tanah karena tekanan. Jinger menggertakkan giginya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan tekat yang tak tergoyahkan. Bahkan di dunia prostitusi, kami tetap harus menghormati diri kami sendiri. Bahkan jika kamu membunuh kami, kamu tidak dapat membuat kami tunduk. Ini adalah semacam semangat pantang menyerah, dan itu bukan hanya dia. Hampir setiap pelacur di ibu kota ilahi memiliki roh semacam ini yang lebih baik mati daripada tunduk. Karena itu, meski hidup di dunia prostitusi, status mereka tetap tinggi. Feng Feiyun menamparkan meja dan bertepuk tangan. Kakak Wolong, kamu benar-benar tidak memiliki perasaan yang lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil. Nona Jinger, tolong bangun. Aku kasar padamu barusan. Aura Wolong seng surut, dan dia perlahan duduk kembali. Jing, er terima kasih, Tuan Muda. Saya bersedia bermain solo untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Jinger membungkuk sedikit pada Feng Feiyun, lalu mundur ke sofa batu giyok merah. Matanya penuh belas kasihan saat dia memelupipannya dan memainkan lagu yang panjang. House of Azuresi adalah wilayah pelacur atas, Huo Bingbing. Secara alami, dia memiliki banyak pengagum, termasuk banyak anak muda jenius. Seseorang sudah lama tidak menyukai Feng Feiyun dan Wolong seng. Dia berbicara dengan nada yang aneh, hanya ada 12 pelacur di seluruh istana bunga bahagia, dan mereka semua diundang oleh dua pria kasar. Suara ini datang dari kamar pribadi di sebelah. Mereka yang bisa memasuki ruang pribadi adalah orang-orang yang luar biasa. Siapa yang kau sebut kasar? Mata Wolong seng menjadi jahat, dan kilatan dingin melintas di matanya. Haha, seorang jenius muda tertawa, tempat seperti apa Blissful Flower Palace? Ini adalah tempat paling elegan di seluruh ibu kota ilahi, namun seseorang ingin pelacur di sini untuk minum bersama mereka. Tidak hanya mereka kasar, tetapi mereka juga-juga orang barbar. Dia secara alami berbicara tentang Feng Feiyun. Wolong seng ingin bergerak, tetapi Feiyun menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, Aku benar-benar kasar. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat yang begitu elegan, jadi aku tidak tahu aturannya. Tolong jangan tertawa, kakak. Bagaimana saya harus memanggil anda, saudara? Klan Si Yue, Si Yue Lanshan. Suara anak ajaib ini membawa arogansi yang tak terlukiskan, terutama saat dia mengatakan, Klan Si Yue. Ada rasa jijik dalam suaranya. Benar saja, suara ini mengejutkan seluruh istana. Keajaiban yang tidak memasuki ruang pribadi semuanya terkagum-kagum. Klan Si Yue adalah salah satu dari empat klan besar dan juga yang paling rendah hati. Sangat sedikit murid yang keluar ke dunia kultifasi, jadi mereka sangat misterius. Namun, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Tawa datang dari kamar pribadi di sebelah mereka. Tidak hanya Si Yue Lanshan di sini, ada juga keajaiban kuat lainnya bersamanya. Noble Muda Si Yue, suatu kehormatan besar anda datang ke Blissful Flower Palace kami. Itu adalah suara wanita cantik, membawa daya tarik yang menawan. Itu adalah Huo Bingbing dari Istana Biru Tua. Dia sudah berada di kamar pribadi di sebelah Si Yue Lanshan, minum dan bersulang. Ini adalah pertemuan keajaiban dan keindahan. Meskipun Feng Feiyun dapat mengeluarkan satu batu roh pada satu waktu dan mungkin seorang tuan muda, statusnya masih terlalu kurang dibandingkan dengan Si Yue Lanshan. Dia dengan tegas menyerah pada Feng Feiyun dan memilih Si Yue Lanshan sebagai gantinya, melemparkan dirinya ke pelukannya. Wanita selalu tahu kapan harus menyerah dan kapan harus menyerah. Si Yue Lanshan merangkul pinggang ramping Huo Bingbing dan meminum anggur yang dibawanya. Dia tersenyum dan berkata, minum dengan wanita tercantuk di Deep Blue tanpa musik apapun untuk menghidupkan suasana. Saudara Wang, bicaralah dengan dua pria kasar di sebelah, beritahu mereka untuk menyerahkan 12 budak tingkat ketiga dan membawa mereka ke kita. Hanya dua pria kasar, bangsawan muda Si Yue telah berbicara, jadi tentu saja mereka harus membawa 12 pelacur ke sini, haha. Pria muda dengan nama belakang Wang membawa flower fox ferret di tangannya. Matanya memiliki kilau hijau dan penuh dengan energi jahat. Mereka tidak berusaha menyembunyikan kata-kata mereka sehingga Feng Feiyun dan Wolong Seng mendengarnya dengan jelas. Feng Feiyun juga tertawa, gem minum adalah gem minum, gem minum apa? Perbedaan antara pria kasar dan pria beradab terlalu besar. Saudara Wolong, mengapa saya merasa pelacur tertinggi istana bahagia lebih rendah dari pelacur di sini? Bagaimana menurutmu? Bab 473. Beraninya kamu? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Pemuda dengan nama belakang Wang merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tiba-tiba berdiri dan memadatkan gelombang energi roh di telapak tangannya. Dia dengan lembut melepaskan serangan telapak tangan yang menembus dinding. Udara beriak seperti riak di air. Segel singa jauh. Ini adalah teknik hebat dari Aula Ketujuh, penyerangnya adalah ahli sesat. Aula Ketujuh kalah dalam serangan mereka terhadap klan Feng dan bahkan tuan mereka terbunuh. Setelah menderita kerugian besar, mereka lari ke prefektur barat dan bergabung dengan klan Si Yue. Serangan telapak tangan Wang Teng memang merupakan segel singa jauh. Itu berisi aura aliran sesat dan buddha. Meski anginnya kuat, itu tidak merusak dinding sama sekali. Tingkat kontrol ini tidak bisa diremehkan. Mata Wolong Seng penuh permusuhan. Dia adalah keajaiban dari gua mayat kuno jadi dia tidak takut dengan empat klan besar. Dia menunjuk ke depan dengan dua jari dan berubah menjadi bayangan raksasa untuk menghancurkan segel singa. Ledakan Keracing Dragon Seng Fen tidak bergerak, tetapi kursi yang diduduki Wang Teng tiba-tiba bergeser ke belakang, membuat suara, kaca. Perbedaan dalam kultivasi mereka segera terlihat. Mereka benar-benar bisa menghentikan segel singa jauh. Sepertinya dua orang di ruangan itu ahli juga, tidak mudah untuk dihadapi. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mereka yang berani melawan empat klan besar biasanya tidak akan memiliki pertunjukan yang bagus. Wang Teng adalah tuan muda. Setelah penguasa ketujuh, Wan Xiangchen, bergabung dengan Feng, dia menjadi penguasa baru di Aula Ketujuh. Ketika tidak ada harimau di gunung, monyet akan menjadi raja. Para jenius muda yang hadir semuanya adalah tokoh terkenal, tapi mereka semua menatapnya dengan tatapan mengejek. Wang Teng secara alami merasa malu. Dia adalah seorang pangeran yang bermartabat dari sekte sesat, tetapi jiwanya benar-benar telah ditusuk oleh orang jahat yang tidak dikenal. Tidak masuk akal. Wajah Wang Teng menjadi semakin suram. Dia langsung bergegas keluar dari pintu, melepaskan natal spiritual ki di dantiannya, dan langsung bergegas ke kamar pribadi di sebelahnya. Ledakan. Saat Wang Teng menyerang, dia dikirim terbang dengan serangan telapak tangan. Dia menabrak pilar dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia bergegas ke kamar pribadi barusan, dia bahkan tidak melihat dengan jelas wajah pihak lain sebelum dia dikirim terbang. Bahkan sekarang, dia masih melihat bintang. Pintu kamar pribadi dibanting hingga tertutup. Betapa kasarnya, menerobos masuk dan menerobos masuk. Sebuah suara datang dari kamar pribadi. Orang lain mungkin tidak mengetahui kultifasi Wang Teng, tetapi kelompok si Yuelan Shan mengetahuinya dengan sangat baik. Ini adalah tuan muda sejati, tapi dia dipaksa keluar oleh satu telapak tangan dari lawan. Sepertinya orang ini bukan orang yang bisa dipusingkan. Kamu memiliki kemampuan yang cukup. Izinkan aku, Chen Lin, untuk memujimu. Itu adalah tuan muda dari klan Chen, salah satu dari sepuluh klan besar di prefektur Awan Surgawi. Dia juga seorang tuan muda. Enam jiwa binatang bergegas keluar dari tubuhnya, masing-masing dengan 700 tahun budidaya dan berbentuk seperti kelabang. Hitung aku, tubuh Wang Teng bergetar saat energi darahnya melonjak. Dia merangkak dari tanah. Wang Teng dan tuan muda menendang pintu pada saat bersamaan. Tubuh mereka terbungkus lapisan cahaya tebal saat mereka bergegas masuk. Namun, hanya dalam sepersekian detik, suara patah tulang terdengar dari dalam. Retakan. Lengan patah Wang Teng dipukuli sampai muntah darah dan dibuang. Setelah itu, tuan muda keluarga Chen juga mengalami tiga patah tulang. Dia dikirim terbang dan jatuh ke tanah seperti anjing mati. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Keajaiban dari Istana Biru Tua hanya melihat mereka bergegas masuk sebelum diusir. Ini adalah dua tuan muda. Kenapa aku merasa orang di ruangan itu adalah Raja Muda. Aura yang dia keluarkan sebelumnya sangat mirip dengan aura pengontrol mayat dari prefektur perbatasan utara. Seseorang yang bermata tajam memperhatikan sesuatu yang aneh. Si Yue Lanshan keluar dan bertanya kepada tuan muda dari klan Chen yang terbaring di tanah, pihak lain pastilah karakter terkenal untuk bisa mengalahkan kalian berdua. Siapa itu? Mereka menyerang terlalu cepat, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Chen Lin menundukkan kepalanya karena malu. Dia telah mendominasi suatu wilayah di prefektur Awan Surgawi dan tidak pernah dikalahkan sedemikian rupa. Wang Teng bahkan lebih dirugikan. Dia bisa dianggap sebagai penguasa sesat yang paling dirugikan. Si Yue Lanshan berdiri di tengah Istana Biru Tua dan menatap pintu merah yang tertutup rapat. Dia bisa mendengar musik elegan yang datang dari dalam. Musisi yang anggun sedang bermain bersama dengan suara cangkir yang berdenting satu sama lain. Huo Bingbing datang ke sampingnya dan dengan lembut berkata, Noble Si Yue Muda, tidak perlu menurunkan dirimu ke level 2 pria kasar ini. Aku akan memerintahkan seseorang untuk menendang mereka keluar dari Istana Biru Tua agar mereka tidak melakukannya. Menjadi perusak pemandangan. Keajaiban muda di Istana terkejut. Banyak dari mereka memusatkan niat ilahi mereka pada sisi ini, menunggu pertunjukan yang bagus. Pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang bibi berusia empat puluhan atau lima puluhan berjalan keluar. Dia mengenakan pakaian berbunga-bunga dan memakai riasan tebal. Dia tidak lain adalah kaleidoskop. Dia berkata, dua pria di dalam mengatakan bahwa mereka benar-benar marah hari ini. Mereka harus, harus meminta Huo Bingbing, pelacur top Istana Laut Biru, minum bersama mereka sepanjang malam. Hanya dengan begitu kemarahan mereka akan reda. Kalau tidak, banyak orang akan mendapat masalah hari ini. Wan Huatong menirukan nada suara Wolong Seng dan tersenyum menyanjung, Nobel si Yue muda, ini adalah kata-kata dari master di dalam, itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan ini, Wan Huatong mundur seperti tikus dan membanting pintu kamar pribadi hingga tertutup dengan keras. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Seseorang benar-benar berani bersaing dengan si Yue Lanshan untuk seorang wanita. Mereka jelas tidak ingin memberinya jalan keluar. Seorang cendikiawan berjubah putih duduk di tepi kolam teratai di Istana Laut Azure, dengan senyum lebar di wajahnya. Si Yue Lanshan bukan orang yang bisa dipusingkan. Dia peringkat ke-9 di daftar bawah dan mendapat dukungan dari klan Si Yue. Mereka yang berani menentangnya dapat dihitung dengan satu tangan. Seorang murid sesat yang mengenakan jubah hitam dengan sulaman emas di lengannya berbicara. Konflik meningkat. Huo Bingbing kehilangan semua warna setelah mendengar ini. Dia bisa merasakan ketidakpuasan dalam suara pihak lain. Itu tidak sesederhana mengajaknya minum bersama mereka. Pasti ada sesuatu yang lebih keterlaluan. Lanshan, di sisi lain, menjadi semakin marah. Dia memeluk Huo Bingbing dan mulai menggosok tubuhnya dengan ekspresi dingin, kamu ingin dia minum bersamamu. Mari kita lihat apakah kamu cukup mampu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat kematian tiba-tiba muncul di belakang Lanshan. Mereka semua berada di mandat surga tingkat kedua dan memegang pedang panjang berwarna darah. Mereka membentuk formasi pertempuran dan melepaskan aura mengerikan untuk bergegas maju dengan momentum yang menakutkan. Aura itu melonjak ke dalam kamar pribadi, menyebabkan wajah kedua belas pelacur berubah drastis, dan mereka semua berhenti memainkan alat musik di tangan mereka. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, lanjutkan. Feng Feiyun menunjuk ke pintu. Sinar lima warna terbang keluar dan menyelimuti seluruh ruangan. Keempat pejuang kematian itu sepertinya telah menabrak dinding dan terhempas dengan darah yang menetes dari tubuh mereka. Mereka berempat menabrak dinding istana Laut Azure dan terbang keluar. Wolong Seng tersenyum, pejuang kematian terkenal dari klan Siue hanya biasa-biasa saja. Bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Kedua belas pelacur saling memandang dengan cemas. Mereka bukanlah wanita yang tidak berpengalaman, jadi mereka secara alami dapat mengetahui seberapa kuat kedua tuan ini. Mereka pasti dua sosok yang namanya bisa mengguncang dunia, jadi mereka tidak was-was dan terus bermain. Wan Huatong juga tercengang dan bertanya lagi, Bos, siapa kamu? Feng Feiyun dan Wolong Seng masih tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ekspresi lanshan menjadi lebih dingin seperti selembar baja. Telapak tangannya tertutup embun beku. Lebih dari seribu energi pedang seperti jarum berputar di sekitar telapak tangannya dengan kecemerlangan putih. Tiba-tiba, keributan datang dari luar. Peribunga kebahagiaan, Sima Zhaoxue, telah tiba di Deep Blue. Sima Zhaoxue mengenakan gaun sutra surgawi dan jubah merah berbulu dengan topi salju putih di punggungnya. Dia menepuk kepingan salju di topi dan berjalan ke Fast Ocean Palace dengan dua pelayan cantik. Pesona peribunga memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pelacur. Dia diikuti oleh sekelompok keajaiban, termasuk beberapa raja dari generasi muda. Dia berjalan di atas karpet merah dengan jejak panjang sutra di tanah. Dia memiliki senyum yang sangat lembut di wajahnya saat dia berbicara, aku telah berdosa, aku telah berdosa. Bangsawan muda Si Yue yang terkenal telah tiba di Blissful tetapi Sue Er terlalu lambat dan tidak keluar untuk menyambutmu. Sial, sial. Bahkan ekspresi Si Yue Lanshan melembut setelah melihat kecantikan yang luar biasa. Dia sedikit membungkuk dan tersenyum, Si Yue Lanshan hanyalah manusia biasa, bagaimana mungkin aku berani mengganggu kehadiran agung peribunga. Jika bangsawan muda Si Yue adalah manusia biasa, maka tidak akan ada lagi orang beradab di ibu kota. Sebelum Sima Zauksue memasuki istana Laut Azure, dia sudah mengetahui situasi di sini. Itu normal bagi generasi muda untuk bertarung, tetapi itu harus dikendalikan dalam jarak tertentu. Sebagai peribunga, dia secara alami harus menjadi pembawa damai. Dia tidak bisa membiarkan hal-hal menjadi tidak terkendali. Sima Zauksue sedikit membungkuk ke arah ruangan dan dengan lembut berkata, Aku ingin tahu dua keajaiban mana yang ada di dalam. Sue R. benar-benar berharap untuk berteman dengan keajaiban dunia. Bisakah kalian berdua keluar dan menemuiku? Wolong Seng memperdalam nadanya, Nona Sima, tidak perlu memohon kepada bocah itu. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini hari ini kecuali. Huo Bingbing masuk dan minum bersama kami. Senyum muncul di wajah Sima Zauksue, karena kedua bangsawan muda ingin minum bersama kami, maka izinkan saya secara pribadi minum bersama kalian berdua. Saya harap ini akan membantu kalian berdua untuk tenang. Bab 474 Ini adalah pertama kalinya peribunga menurunkan dirinya untuk minum bersama mereka. Banyak keajaiban muda mengerutkan alis mereka, dan dua raja muda bahkan memadatkan cahaya roh di telapak tangan mereka, ingin memberi pelajaran kepada dua orang sombong di ruang pribadi. Namun, mereka semua diblokir oleh Sima Zauksue, mencegah mereka menyerang. Tidak, hanya Huo Bingbing yang bisa menemani kami, kami tidak peduli dengan orang lain. Wolong Seng hanya memiliki satu mata tapi itu bahkan lebih tajam dari Divine Eagle. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi. Itu adalah seorang kultifator sesat yang mengenakan jubah hitam. Dia adalah penguasa keempat kuil Senluo, Sue Chang Kiao, seorang raja muda. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Sebuah formasi muncul di bawah kakinya seolah-olah dia sedang mengendarai hembusan angin hitam. Dia terbang menuju ruangan seperti sambaran petir hitam. Ini adalah raja muda di mandat surga tingkat ketiga. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan tuan muda ini. Hanya auranya saja yang menutupi setengah dari Blissful Palace. Aura raja yang marah melonjak seperti pelangi. Suara mendesing. Pintu kamar pribadi terbuka, dan sesosok tubuh terbang dengan kecepatan yang lebih cepat, seperti hembusan angin. Dalam hembusan angin, dia melakukan sembilan serangan telapak tangan berturut-turut, memaksa Sue Chang Kiao mundur sembilan kali. Akhirnya, Sue Chang Kiao dipaksa keluar dari gerbang istana Laut Azure. Terlalu mendominasi. Dia benar-benar berhasil mengusir seorang raja muda. Setiap serangan telapak tangannya membawa kekuatan sepuluh juta, meninggalkan sembilan jejak kaki yang dalam di tanah. Beraninya kamu. Sementara keajaiban masih sok, mereka tiba-tiba mendengar teriakan si Yue Lanshan. Orang yang terbang lebih awal tidak hanya mengusir Sue Chang Kiao, dia juga mengambil huo bing-bing dari tangan Lanshan. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang bisa melihat bayangannya sama sekali. Kultivasi macam apa ini? Si Yue Lanshan berada di peringkat ke sembilan di daftar bawah. Seseorang benar-benar mengambil huo bing-bing darinya. Mungkinkah seseorang di daftar bawah juga? Suara mendesing. Lanshan melambaikan tangannya dan kecemerlangan putih keluar dari telapak tangannya. Lebih dari seribu energi pedang menari-nari di udara. Masing-masing hanya sepanjang jarum, cukup tajam untuk menembus baja ilahi. Feng Feiyun meraih huo bing-bing dengan satu tangan dan mengumpulkan pedang ki dengan jari-jarinya. Kemudian, dia mengirimkan sembilan puluh serangan sabar ki berturut-turut. Pedang ki bergerak seperti naga dan melilit seluruh istana laut azure, melemparkan tempat itu ke dalam kekacauan. Pedang ki dan sabre ki bertabrakan, mengeluarkan suara gemuruh. Setengah dari istana laut azure runtuh, dan susunan di dalam istana hancur total. Lusinan jenius muda dikirim terbang, tubuh mereka berlumuran darah. Mereka terluka oleh pedang ki atau ditebas oleh sabre ki. Bang! Pintu ke kamar pribadi ditutup. Pada akhirnya, huo bing-bing tetap dibawa ke dalam ruangan. Si Yue Lanshan tidak bisa menghentikan Feng Feiyun dan bahkan dirugikan dalam pertukaran tadi. Sungguh pedang ki yang menakutkan. Hanya ada tiga orang di generasi muda yang dapat menggunakan jari mereka untuk melepaskan pedang ki yang begitu menakutkan. Puji Raja Berjubah Putih dari generasi muda. Tiga yang mana? Seseorang bertanya. Putra Mahkota, Long Se-nya. Pedang Surgawi, Gu Chuo. Putra Iblis, Feng Feiyun. Kita harus memanggilnya Raja Ilahi Muda sekarang. Mata Raja ini penuh keheranan. Para jenius muda yang hadir tidak bisa tetap tenang. Mereka sangat bersemangat. Ketiganya adalah jenius sejarah agung. Putra Mahkota dan Skyblade telah terkenal selama 20 tahun. Mereka adalah pakar tua dalam daftar jenius sejarah atas. Sementara itu, Feng Feiyun adalah ranker ketiga di daftar bawah. Ketiganya berdiri di puncak generasi muda. Status dan kultivasi mereka tidak di bawah si Yue Lanshan. Mungkinkah si gila Gu Chuo ada di ibu kota? Seseorang berseru. Para pembudidaya muda yang benar-benar kuat semuanya menggelengkan kepala mereka pada saat yang bersamaan. Dari aura pedang berbentuk naga barusan, mereka telah menentukan bahwa itu adalah energi pedang tirani dari seni Sabre Raja Naga. Jadi, mereka telah mengesampingkan Skyblade Gu Chuo. Sedangkan Putra Mahkota, Long Se-nya, adalah tokoh terkenal di ibu kota. Dia akan menyebabkan keributan kemanapun dia pergi, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu seperti menculik seorang wanita. Hanya satu orang di antara generasi muda teratas yang bisa melakukan hal seperti itu. Nama ini hampir disebutkan. Jadi Raja Ilahi Muda yang mengunjungi Blissful Palace. Aku bertanya-tanya siapa yang cukup kuat untuk menghentikan hujan seribu pedangku. Si Yue Lanshan berdiri dengan bangga dengan seringai di wajahnya. Mata Sima Zhao Xue berbinar, Haha, jadi itu hanya Raja Dewa Muda yang bercanda dengan bangsawan muda Si Yue. Kalian berdua ada di daftar bawah, kamu membuatku sangat khawatir. Jadi itu hanya alarm palsu. Pintu ke ruang pribadi terbuka. Feng Feiyun dan Wolong Seng sedang duduk di dalam. Mereka mendentingkan cangkir dan minum sambil mengagumi keindahan. Seolah-olah mereka tidak melihat orang-orang di luar. Huo Bingbing duduk di kursi ketiga tanpa bergerak. Dia takut dengan identitas Feng Feiyun. Jika dia tahu bahwa Feng Feiyun memiliki latar belakang yang begitu besar, dia akan mengabaikan Si Yue Lanshan tetapi bukan Raja Ilahi Muda ini. Dia benar-benar memiliki latar belakang yang besar. Wan Huatong berlutut di tanah dengan kegirangan. Dia tidak sengaja memanjat pohon besar seperti Raja Ilahi Muda ini. Apakah dia bisa melakukannya dengan baik di ibu kota di masa depan? Feng Feiyun tersenyum, Ini hanya lelucon, tapi lelucon yang terlalu besar. Itu sebabnya Huo Bingbing ingin minum dengan temanku malam ini. Nona Sima, apakah kamu bersedia berbicara tentang romansa denganku malam ini? Yah, jantung Sima Zhao Xue berdetak kencang. Status Feng Feiyun terlalu tinggi. Dia memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan memanggil hujan di ibu kota. Meskipun Blissful Palace juga memiliki raksasa dari generasi sebelumnya, melawan fraksi Raja Ilahi adalah bunuh diri. Feng Feiyun adalah seorang playboy, semua orang tahu ini. Membicarakan asmara dengannya hanya akan berujung pada ranjang. Sekarang, kompetisi penamaan Kaisar Bunga semakin dekat. Kehilangan keperawanannya karena Feng Feiyun sama saja dengan melepaskan kesempatan untuk menjadi terkenal di dunia. Namun, Feiyun memelototi mereka. Konsekuensi menyinggung perasaannya tidak terbayangkan. Sima Zhao Xue mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum tersenyum, untuk dapat berbicara tentang asmara dengan yang Divine Monarch adalah keberuntungan besar bagi saya. Hanya saja, saya baru saja menerima undangan dari pavilion kecantikan tertinggi. Kecantikan nomor satu di dunia, Namong Hongyan, telah tiba di ibu kota ilahi dan akan tampil di pavilion kecantikan tertinggi besok malam. Mereka telah mengundang semua keajaiban di ibu kota, termasuk delapan atau sembilan jenius sejarah agung. Raja Dewa Mudadan yang tercantuk memiliki hubungan khusus, apakah Anda tidak menerima undangan? Luf! Feng Feiyun hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Namun, dia menelannya pada akhirnya dan berkata dengan tenang, undangan. Pasti ada yang seperti ini. Karena dia ingin tampil di atas panggung, saya pasti akan mendukungnya. Feng Feiyun tidak bisa setenang kata-katanya. Namong Hongyan pasti sudah tiba di ibu kota. Alasan mengapa dia tiba-tiba ingin tampil di atas panggung dan mengundang semua keajaiban tetapi bukan dia adalah karena dia tahu tentang pertunangan antara Feng Feiyun dan Putri Yue. Dia ingin memberi pelajaran pada Feng Feiyun. Tidak heran kelopak mataku berkedut akhir-akhir ini. Aku tahu bencana akan datang. Feng Feiyun berharap. Sima Zhaok Sui menghela nafas lega dan berkata, Saya ingin tahu apakah Raja Dewa Muda tahu bahwa yang tercantuk akan tampil dengan musik besok malam. Tiga keajaiban ibu kota semuanya diundang. Anda akan memiliki kesempatan untuk melihat kecantikannya. Ketiga keajaiban itu merujuk pada Dong Fang Jing Sui, Long Xenya, dan Bei Ming Po Tian. Feiyun bisa merasakan kebenciannya bahkan sebelum melihatnya. Dia berkata, yang tercantuk di dunia secara alami ingin mengundang tiga keajaiban ibu kota. Wajar jika gadis tercantuk di dunia ada di sini, wajar saja mengundang tiga keajaiban. Kakak Feng, apakah kamu menerima undangan? Wolong Seng mengeluarkan undangan dari sakunya dan berkata, Saya menerima undangan pagi ini. Jika saudara Feng belum menerimanya, maukah Anda ikut dengan saya? Kakak Wolong, malam ini adalah hari besarmu dan nona Huo, mengapa kamu membuang-buang waktu dengan pria sepertiku? Mata Feiyun menjadi dingin saat dia menatap undangan di tangan Wolong Seng. Wolong Seng menyeka keringat dingin di dahinya dan dengan cepat menyingkirkan undangan itu. Dia kemudian menarik Huo Bingbing keluar dari Istana Biru Tua. Si Yue Lanshan juga mengeluarkan undangan dari lengan bajunya dengan dua jari dan menunjukkannya kepada Feng Feiyun, semua orang mengatakan bahwa yang tercantuk di dunia seindah dewi. Saya harus pergi ke Bangsal Yin Go untuk membeli hadiah. Jika saya bisa memenangkan senyuman darinya, saya rela kehilangan sepuluh tahun hidup saya. Haha. Si Yue Lanshan tertawa dan pergi dengan lambayan lengan bajunya. Kekesalannya karena kalah dari Feng Feiyun sebelumnya menghilang. Tuan keempat, Sue Chang Kiao, juga mengeluarkan undangan. Wajah pucatnya tersenyum ganas saat dia berkata, besok malam di pavilion kecantikan tertinggi, para jenius dan wanita cantik akan berkumpul bersama. Ini akan sangat meriah. Sayangnya, beberapa orang tidak memenuhi syarat untuk pergi, kakak. Kebencian Sue Chang Kiao karena dikalahkan oleh sembilan telapak tangan juga menghilang saat dia pergi. Banyak keajaiban muda tidak bisa menahan tawa. Mereka tahu bahwa putra iblis terkenal itu pasti tidak menerima undangan dari gadis tercantuk di dunia. Dia memang wanita yang luar biasa, dia bahkan tidak memberikan wajah kepada Raja Ilahi Muda. Sima Zhao Xue sangat gembira melihat dia berhasil mengalihkan perhatian Feng Feiyun. Dia pikir dia akan bisa lolos dari bencana ini malam ini, jadi dia ingin berbalik dan pergi. Namun, Feng Feiyun menghentikannya. Nona Sima, tidakkah menurutmu kamu berhutang penjelasan padaku? Feng Feiyun menyuruh semua pelacur di ruangan itu lalu menutup pintu. Hanya Feng Feiyun dan Sima Zhao Xue yang tersisa di dalam. Selangkah demi selangkah, Feng Feiyun mendekatinya. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Dia sangat dekat dengan Sima Zhao Xue dan memaksanya ke sudut. Peribunga dari istana bunga dipaksa ke keadaan ini. Zhao Xue tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Aku ingin tahu penjelasan apa yang diinginkan Raja Ilahi. Bab 475 Blissful Palace mungkin merupakan tempat romansa, tetapi untuk dapat berdiri selama bertahun-tahun di tempat yang kacau seperti ibu kota, mereka secara alami memiliki latar belakang yang kuat. Mereka memiliki pakar dari generasi sebelumnya, beberapa di antaranya bahkan raksasa. Setiap beberapa dekade, Peribunga akan keluar dari istana bunga bahagia. Biasanya, dia akan menikah dengan keluarga atau klan yang luar biasa. Akibatnya, pengaruh Blissful Flower Palace cukup besar, dan banyak kekuatan kultifator memiliki hubungan dengannya. Jadi, dalam keadaan normal, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Blissful, apalagi tidak menghormati Peribunga. Namun, identitas Fei Yun sangat spesial. Bahkan pembudidaya yang lebih tua di sini tidak berani menyinggung perasaannya. Inilah mengapa Sima Zhao Xue sangat takut pada Feng Fei Yun. Feng Fei Yun meninggalkan Sima Zhao Xue sendirian di kamar pribadi. Masalah ini telah membuat khawatir Ecelon atas Blissful. Beberapa wanita tua berambut putih muncul di luar Deep Blue. Mereka dulunya cantik tiada taraf dan terkenal untuk sementara waktu. Sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Bahkan wanita cantik pun rambutnya memutih. Setelah ratusan tahun berkultifasi, orang-orang ini menjadi sangat kuat. Meski sudah tua, aura mereka sangat kental. Begitu mereka tiba di istana Laut Azure, orang-orang cantik ini membungkuk sedikit. Wanita tua ini adalah tetua tertinggi dari Blissful Flower Palace. Apa yang kita lakukan sekarang? Divine King Muda terkenal sebagai playboy. Sue, R mungkin baik-baik saja tinggal di kamarnya bersamanya. Saya mendengar bahwa tiga markuise dari God King Mansion telah kembali ke ibu kota. Jika ada yang berani memprovokasi God King Muda, ketiga orang gila itu akan menjungkir balikkan seluruh ibu kota. Terutama Butler Marquis, bahkan Grand Chancellor harus waspada terhadap dia. Raja Ilahi Muda sudah bertunangan dengan Putri Yue. Karena mempertimbangkan klan kerajaan, dia mungkin tidak akan berlebihan. Kalau tidak, Putri Yue dan Permaisuri Ji akan berada dalam posisi yang sulit. Kita hanya bisa berharap untuk saat ini. Jika lawannya adalah keajaiban lainnya, mereka bisa menggunakan dukungan mereka untuk memberikan tekanan tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakang mereka. Namun, melawan seseorang seperti Feng Fei Yun yang tidak bermain sesuai aturan, bahkan tetua tertinggi pun harus berkompromi. Yang benar adalah bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Meskipun Feng Fei Yun telah melakukan banyak hal konyol di prefektur selatan, itu karena dia tidak bisa menekan darah jahat di tubuhnya. Afinitas jahat ini memengaruhi pikirannya. Namun, sekarang benteng perunggu telah terbangun, dia mampu menekan darah jahat di tubuhnya. Penguasaannya terhadap wanita sangat kuat, sehingga dia bisa menekan nafsu dalam darahnya. Adapun malam itu dengan Jiling Suan, itu semua karena dia dan kepala biara, Buddha Maitreya. Kultivasi Buddha Maitreya berkali-kali lipat lebih tinggi dari Feng Fei Yun. Dia bersembunyi di kegelapan dan melantunkan sutra gembira. Belum lagi Feng Fei Yun, bahkan raksasa dengan pikiran teguh akan jatuh cinta padanya. Banyak pendengar tidak memahami hubungan antara Feng Fei Yun dan Jiling Suan. Faktanya, saya sudah menyebutkannya secara samar ketika saya menulis bagian itu. Saya pikir saya tidak membuatnya cukup jelas. Biksu kecil itu adalah kepala biara, Buddha Maitreya. Dia sengaja memimpin Feng Fei Yun ke Blue Sandalwood Kourtyar. Nyanyian buddhist yang Feng Fei Yun dengar ketika dia masuk adalah sutra gembira. Di masa mendatang, saya akan mencoba membuat jebakan semacam ini lebih sederhana dan mudah. Saya akan menjelaskannya secara rincin nanti, tetapi saat ini, saya hanya membantu semua orang. Feng Fei Yun memelototi Sima Zhaok Sue dan tiba-tiba menjibir. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di kursi, apakah kamu masih ingat Bang Sal Yin Gou dari setengah bulan yang lalu? Setelah Feng Fei Yun pergi, Sima Zhaok Sue akhirnya menghela nafas lega dan menghembuskan aroma manis, tentu saja aku ingat. Bagaimana mungkin Sue R melupakan sikap heroik Raja Ilahi Muda? Ini temanku, Ning Suai. Kamu seharusnya mengenalnya, kan? Feng Fei Yun menatap matanya. Mata tidak bisa menipu siapapun terlepas dari apakah mereka berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Sue R belum pernah mendengar tentang Bi Ning Suai, kata Sima Zhaok Sue dengan tenang. Saya berbicara tentang pemuda yang bersama saya di lingkungan Yin Gou. Feng Fei Yun menekankan, setelah kita berpisah, dia bilang dia ingin menemukanmu dan menebus kebebasanmu, lalu kabur bersamamu. Tapi sekarang, kamu masih di Blissful Palace dan dia sudah pergi. Sima Zhaok Sue tidak dapat menahan tekanan dari Feng Fei Yun. Kakinya melunak dan dia merosot ke tanah. Keningnya meneteskan keringat saat dia dengan polos berkata, Sue R benar-benar belum pernah melihat temanmu dan aku tidak pernah mengatakan apapun tentang melarikan diri bersamanya. Raja ilahi muda, tolong selidiki ini. Kemampuan wanita ini untuk berbohong tidak hanya rata-rata. Dia sebenarnya tidak menunjukkannya di wajahnya. Feng Fei Yun berpikir sendiri. Jadi, maksudmu aku bersalah padamu? Feng Fei Yun menarik kembali tekanannya dan menjadi mudah didekati lagi. Sue R tidak akan berani menyalahkan Yang Divine King. Aku hanya bisa menyalahkan nasib kita para pelacur. Mata Sima Zhao Xue penuh dengan kepahitan yang tersembunyi. Dia perlahan bangkit dari tanah. Karena dia sangat dekat dengan Feng Fei Yun, saat dia mengangkat kepalanya, payudaranya yang seputih salju hampir sepenuhnya terbuka. Payudaranya yang berbentuk setengah mangkuk disajikan di depan Feng Fei Yun. Itu sangat memikat sehingga dia ingin muntah darah. Feng Fei Yun tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia menonton dengan penuh minat. Karena dia berani menunjukkannya, mengapa dia tidak berani melihatnya? Aduh! Sima Zhao Xue berpura-pura mati rasa dan terhuyung-huyung ke arah Feng Fei Yun. Dia seperti angin yang menggoda saat dia bergegas kepelukan Feng Fei Yun. Feng Fei Yun bahkan tidak repot-repot membantunya. Dia berdiri dan mendorongnya pergi. Sima Zhao Xue meleset dan jatuh di kursi lagi. Feng Fei Yun maju untuk membantunya berdiri dan tersenyum, peribunga, kamu terlalu ceroboh. Jika kamu dilihat oleh orang-orang ajaib yang menyukaimu, kamu akan kehilangan muka. Ayo pergi! Bawa aku ke penjara Blissful Flower Palace. Sima Zhao Xue masih mengutuk Feng Fei Yun karena bukan laki-laki, tetapi setelah mendengar bagian kedua dari kata-kata Feng Fei Yun, wajahnya yang cantik kehilangan semua warna. Dia berkata, Blissful Flower Palace adalah tempat kesenangan, tidak ada penjara. Bahkan rumah bordil biasa pun memiliki penjara. Bagaimana mungkin tempat sebesar Blissful Flower Palace tidak memiliki tempat yang tidak bisa melihat cahaya? Benar-benar, maka saya perlu menemukan seseorang yang mengerti. Feng Fei Yun tiba-tiba membuka pintu dan memanggil, Wan Huatong, Masuk. Pelayan tua ini sudah lama berkeliaran di Istana Laut Biru. Sekarang dia akhirnya menemukan pohon besar seperti yang Divine King, bagaimana dia bisa melepaskannya. Mendengar panggilan Feng Fei Yun, dia seperti seorang prajurit yang mendengar panggilan itu. Dia bergegas dan berlutut di depan pintu, Raja Ilahi Muda, pelayan ini selalu ada di sini. Aku tahu kau selalu ada di sini. Feng Fei Yun berkata, Bukankah kamu dikenal sebagai orang yang tahu segalanya di Ibu Kota Ilahi? Lalu apakah kamu tahu jika Blissful Flower Palace memiliki penjara atau semacamnya? Bagaimana mungkin, neraka kebahagiaan adalah yang terbaik di rumah bordil? Apakah itu wanita cantik yang telah direkrut Istana Bunga Bahagia dari seluruh dinasti atau pria yang melakukan kejahatan di Istana Bunga Bahagia? Begitu mereka dikunci di neraka kebahagiaan, sepertinya mereka telah memasuki neraka itu sendiri. Tidak mudah untuk melarikan diri, kata Wan Huatong dengan sombong. Feng Fei Yun berbalik dan menatap si Ma Zhaokzue. Keindahan ke-14, Peribunga dari Blissful Flower Palace, Pucat Pasih. Feng Fei Yun berteriak, Kalau begitu cepatlah dan pimpin jalan. Jika kita menemukan neraka bahagia, maka kamu harus pergi ke rumah Raja Ilahi untuk menerima hadiahmu. Bagus sekali, Raja Dewa Muda, kamu adalah pamanku. Haha, aku sangat bersemangat, sangat bersemangat. Ikutlah denganku. Wan Huatong tertawa begitu keras hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia bersujud, berterima kasih, dan mengucapkan banyak kata menyanjung yang membuat Feng Fei Yun merinding. Feng Fei Yun dan si Ma Zhaokzue mengikuti di belakang Wan Huatong, langsung menuju neraka bahagia. Para wanita tua dari Blissful Flower Palace saling memandang, merasa ada yang tidak beres. Mereka mengikuti setelah mereka. Neraka kebahagiaan sebenarnya adalah apa yang disebut orang-orang di rumah bordil sebagai penjara ini. Kenyataannya, di balik fasad glamor setiap rumah bordil, selalu ada neraka. Dua kultifator yang menjaga Blissful Hell melihat Feng Fei Yun mengeluarkan medali God King dan berlutut, tidak berani menghentikannya. Saat mereka berjalan menyusuri lorong bawah tanah yang gelap, ada banyak pintu besi berat yang beratnya lebih dari seribu kilogram. Ada formasi pembunuhan yang tersembunyi di tanah, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dibakar menjadi abu oleh kekuatan formasi. Wanita cantik yang dikumpulkan dari seluruh dinasti dikurung di sini. Hanya mereka yang telah dilatih untuk menjadi multi-talenta yang dapat dibebaskan dari sini. Jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Neraka yang membahagiakan. Orang-orang yang dipenjara di sini biasanya adalah orang-orang yang paling kejam dan jahat. Mereka menyinggung kemurnian istana bunga dan dipenjara di sini. Wan Huatong memimpin di depan mereka. Bibi, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Feng Feiyun bertanya dengan penuh minat. Dia merasa bahwa Wan Huatong tidak sesederhana kelihatannya. Jika dia hanya seorang wanita tua biasa, tidak mungkin dia tahu tentang tempat yang sangat rahasia seperti Blissful Hell. Surga, siapa saya? Aku adalah rumah bordil yang tahu segalanya di ibu kota ilahi. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada saya. Wan Huatong penuh percaya diri. Ada berapa level di Blissful Hell? Feng Feiyun bertanya. Seharusnya ada dua. Sepanjang jalan, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Wan Huatong berjalan angkuh di depan mereka, dan tidak ada penjaga di neraka Elysium yang berani menghentikan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tingkat kedua dari neraka bahagia. Di sini gelap, dengan puluhan sel besi menampung ratusan tahanan kurus kering. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa lama mereka telah dipenjara di sini, tetapi mereka semua tampak seperti bukan manusia atau hantu. Banyak dari mereka memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Belum lagi wanita cantik seperti Sima Zhaoxue, bahkan melihat Wan Huatong membuat mereka terbakar nafsu. Bab 476 Di mana dia ditahan, Feng Feiyun dengan dingin memelototi Zhaoxue. Lengan Zhaoxue dicengkram oleh Feng Feiyun. Seolah-olah dia sedang dijepit oleh sepasang penjepit besi. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Mata cantiknya memiliki secerca harapan seolah-olah dia tidak mendengar Feng Feiyun sama sekali. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melemparkanmu ke sana. Feng Feiyun melihat ke arah penjara. Ada puluhan tahanan kotor dengan rambut acak-acakan. Mereka telah berada di sini selama beberapa tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Mereka tidak melihat seorang wanita selama beberapa dekade, apalagi wanita cantik seperti Zhaoxue. Setelah melihatnya, mereka menjadi haus seperti serigala. Setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun, mereka menjadi gila dan tertawa cabul. Tangan hitam mereka menjangkau keluar dari jeruji dan mencoba meraih Zhaoxue. Lempar dia, lempar dia, pak, lempar dia. Bunuh dia, bunuh dia. Haha, aku bisa mencium bau busuk padanya. Aku ingin merobek pakaiannya dan bercinta dengan wanita jalang ini sampai mati. Jari seseorang menyentuh pakaiannya, menyebabkan dia melompat ke Feiyun dan terisak, saya salah, saya salah, tolong jangan lempar saya ke ruang tamu, tolong jangan lempar saya ke ruang tamu, tolong jangan lakukan, aku minta maaf. Teman Anda terkunci di penjara terendah dengan kunci takdir tujuh misterius. Jika, jika kultivasinya cukup tinggi, dia seharusnya masih hidup. Tujuh kunci takdir misterius. Ekspresi Feng Feiyun berubah. Tujuh artefak kunci rahasia surgawi. Itu adalah kunci besi yang khusus digunakan untuk memenjarakan para ahli kultivasi. Tujuh jarum spiritual ditanamkan ke dalam baja kura-kura hitam untuk menembus tujuh titik akupuntur yang paling penting dari seorang kultivator. Tidak hanya itu bisa menyegel basis kultivasi kultivator, itu juga akan menyebabkan kekuatan hidup kultivator dan basis kultivasi terus mengalir. Mandat surga tingkat pertama tidak akan mampu bertahan lebih dari tujuh hari sebelum berubah menjadi mayat kering. Untuk mendapatkan 20 ribu batu roh Bining Suai, Sima Zhao Suai memenjarakannya di bawah kunci takdir tujuh misterius untuk menginterogasinya tentang keberadaan 20 ribu batu roh tersebut. Namun, Bining Suai tidak akan memberitahunya apapun yang terjadi, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya mati di bawah kunci takdir tujuh misterius. Ledakan Feng Feiyun menendang pintu besi di lantai terakhir neraka kebahagiaan. Pintu yang berat dan setebal satu meter ditendang terbuka oleh Feng Feiyun, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Suara mendesing. Feng Feiyun masuk ke dalam, tapi tidak ada orang di dalamnya. Ada kunci berbentuk manusia di dinding dengan tujuh jarum, tapi orang yang terperangkap di dalamnya sudah pergi. Di mana dia, Feng Feiyun meraih Zhao Suai dan mencubit lehernya yang ramping dan putih. Zhao Suai menggigil ketakutan. Feng Feiyun tampak seperti ingin memakannya hidup-hidup, menyebabkan bibirnya bergetar. Aku. Aku tidak tahu. Aku jelas terkunci di sini. Aku tidak berbohong kali ini. Dia sangat ketakutan sehingga kakinya meringkuk dan air mata mengalir keluar dari matanya. Raja Dewa Muda, ada kata-kata yang diukir di dinding besi. Wan Huatong menyentuh dinding yang gelap dan dingin. Feng Feiyun menyalurkan energi rohnya ke telapak tangannya. Api keluar dari telapak tangannya dan menerangi penjara yang gelap ini. Memang ada serangkaian kata-kata bengkok yang tertulis di dinding yang keras. Kata-kata ini sangat jelek. Bining Suai ada di sini. Bibir Feng Feiyun meringkuk menjadi senyuman. Ketiga tangan ini memang kuat. Kunci takdir surga tujuh misterius bisa menjebak jenius sejarah agung sampai mati, tapi itu tidak bisa menjebaknya. Pencuri ini benar-benar memiliki beberapa trik. Dia bisa pergi kemana saja dan melarikan diri kemana saja. Dia khawatir untuk apa-apa. Ada baris kata lain yang ditulis dengan sangat jelek. Feng Feiyun, saya kira anda akan datang ke sini. Tentu saja, jika tidak, itu berarti orang ini bukan teman. Tetapi jika anda datang, maka saya mohon satu hal, jangan bunuh Suai Er. Baiklah, aku tidak akan membuang waktu lagi. Aku akan melakukan sesuatu yang besar. Lain kali kita bertemu, anda akan terkejut. Setelah membaca kata-kata di dinding, Feng Feiyun menatap Zhaok Suai dengan dingin dan mendorongnya ke depan, wanita sombong. Kamu pikir dia tidak layak untukmu? Keke, aku akan jujur padamu, tunangannya sepuluh kali lebih baik darimu. Karena Ning Suai mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Zhaok Suai, Feng Feiyun secara alami tidak akan begitu kejam. Namun, saat Feng Feiyun berbalik, dia merasakan aura dingin datang dari pintu. Ini adalah aura seorang ahli. Itu menyebabkan udara di penjara ini membeku. Seorang ahli. Niat membunuh. Feng Feiyun dengan cepat menyalurkan kekuatannya dan mengeluarkan pedang batunya. Dia siap menyerang kapan saja. Desir, seorang wanita cantik berbaju merah berdiri di depan pintu. Kecepatannya luar biasa cepat, seperti hantu perempuan merah. Feng Feiyun santai setelah melihatnya dan tersenyum, Nona Honglian, lama tidak bertemu. Wanita ini adalah penguasa kedua Kuil Sen Luo, Si Ye Honglian. Dia juga tunangan Ning Suai. Dia mengikuti beberapa petunjuk dan menemukan tempat ini. Si Ye Honglian bukan wanita biasa, dia adalah ahli peringkat ketujuh di daftar teratas. Di antara generasi muda, hanya dia yang bisa melawan Putri Luofu. Jalang, tubuh Si Ye Honglian seperti hantu, dan gaun merahnya seperti kupu-kupu yang berapi-api. Dengan sekejap, dia sudah berdiri di depan Sima Zhaok Suai. Dia mengulurkan cakarnya yang panjang, memperlihatkan kukunya yang panjang. Dengan lambayan tangannya, tanda cakar yang mencolok muncul. Suara mendesing. Sima Zhaok Suai jatuh ke genangan darah. Ada tiga bekas cakaran yang dalam di lehernya yang seputih salju. Darah menetes keluar, dan bahkan ada asap hitam yang keluar darinya. Peribunga telah mati di tangannya begitu saja. Feng Feiyun menelan ludah dan berkata, apakah wanita selalu sekejam ini ketika berhadapan dengan saingan cinta? Honglian dengan dingin menatap Feng Feiyun, Feng Feiyun, apakah menurutmu Hongyan akan membiarkan Putri Yue pergi? Berapa banyak wanita yang pernah tidur denganmu tidak berada di bawah kendalinya saat ini? Metode Hongyan akan lebih kejam dariku, tunggu dan lihat saja. Karena itu, Honglian pergi untuk melanjutkan pencariannya terhadap Ning Suai. Dia jelas menganggap Feng Feiyun juga menyebalkan. Hongyan telah menyelamatkannya sebelumnya, jadi dia secara alami berbicara untuknya. Dia tidak menyukai cara genit Feng Feiyun. Jika Ning Suai seperti Feng Feiyun, maka dia tidak akan toleran seperti Hongyan dan akan mengebiri dia. Hai, bagaimana apanya? Katakan padaku sebelum kau pergi. Feng Feiyun mengejarnya. Dia akhirnya menyusul Honglian setelah meninggalkan Blissful Hell. Ada empat lelaki tua dari Aula Kedua yang menjaga di luar. Mereka menekan para wanita tua dari Blissful Palace ke titik di mana mereka tidak bisa bergerak. Benar-benar lelucon. Aula Kedua sangat kuat, tepat di belakang empat klan besar. Mereka hanya berada di bawah Aula Pertama dan jauh melampaui Aula lainnya. Bahkan jika Blissful Palace menyinggung empat klan besar, mereka tidak akan berani menyinggung Aula Kedua. Honglian mengenakan jubah merah dan tampak megah. Dia berjalan melewati salju seperti permaisuri tertinggi dan dengan dingin berkata, Feng Feiyun, jika kamu melihat Ning Suai lagi, katakan padanya bahwa aku membunuh wanita yang dia cintai. Jika dia berani menyukai wanita lain, aku akan membunuh satu jika aku menemukannya. Bahkan jika ada sepuluh, saya akan membunuh mereka semua. Ayo pergi. Xie Honglian menginjak tanah, dan istana yang tak terhitung jumlahnya di Istana Bunga Bahagia Runtuh, berubah menjadi puing-puing dan reruntuhan. Dia membubung ke langit seperti burung merah menyala, menghilang ke dalam salju putih kai-kai. Keempat lelaki tua dari Kuil Senluo juga mencibir dan mengikuti di belakang Xie Honglian. Mereka berubah menjadi empat sinar cahaya hitam dan terbang menjauh. Blissful Palace hancur total. Bahkan raksasa dan tiga tetua tertinggi di tingkat lengan raksasa setengah langkah disematkan ke dinding oleh para ahli dari aula kedua. Darah raksasa mengalir dan tersulut. Asap dan api memenuhi seluruh Blissful Palace. Gemuruh. Aula utama Blissful Palace runtuh dengan asap mengepul di mana-mana. Ada lebih dari seribu wanita cantik di Istana Bunga Bahagia. Mereka semua adalah wanita cantik yang berbakat dan luar biasa, tetapi pada saat ini, mereka semua sangat ketakutan. Mereka semua berlari keluar, dan beberapa bahkan menangis dengan sedihnya. Semuanya telah dikirim ke Istana Bunga Bahagia sejak mereka masih muda, dan Istana Bunga Bahagia adalah rumah mereka. Sekarang Istana Bunga Bahagia dihancurkan, mereka tidak punya rumah untuk kembali. Jika mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan dari vaksi yang kuat, mereka bahkan mungkin akan ditangkap dan dijual ke pasar budak untuk menjadi budak wanita orang lain. Mereka dulunya berstatus bangsawan, tetapi setelah kehilangan perlindungan dari Blissful Palace, siapapun dapat menginjak-injak mereka. Wanita Mereka terlalu pemarah, memukuli kekasih mereka, membunuh seluruh keluarga mereka, melakukan pembunuhan dan pembakaran, mereka benar-benar bisa melakukan apa saja. Terlalu kejam, Feng Feiyun berdiri di tengah reruntuhan. Salju masih melayang di atas kepalanya. Metode Xie Honglian membuat Feng Feiyun merasakan bahaya. Dia memang lebih kejam dari Honglian. Jika dia menjadi gila, itu akan sangat memusingkan. Feng Feiyun sedikit mengangkat alisnya. Dia melihat keindahan ini dan tiba-tiba punya rencana. Dia tertawa terbahak-bahak dan berteriak, Saudari, jangan menangis, ikut aku. Aku akan menemukan tempat yang bagus untuk kalian semua. Saya jamin itu akan lebih baik dari Blissful Palace dan bahkan lebih besar. Ini akan cukup bagi kalian semua untuk terus menjadi pelacur. Seorang pelacur bernama King Ching berjalan keluar dari kerumunan dan membungkuk pada Feng Feiyun. Dia berkata dengan hormat, bolehkah saya bertanya tempat seperti apa yang dibicarakan Raja Ilahi Muda. Pelacur ini juga pembudidaya, jadi mereka kurang lebih mengerti orang seperti apa Feng Feiyun itu. Mereka takut Feng Feiyun akan langsung membawa mereka ke istana Raja Ilahi. Bukannya dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Mereka secara alami sangat khawatir, jadi mereka mengirim King Ching untuk bertanya pada Feng Feiyun. Feng Feiyun secara alami melihat kekhawatiran mereka dan tersenyum, Jangan khawatir, aku tidak akan membawa kalian semua ke rumah Raja Ilahi. Ada begitu banyak gadis cantik, aku tidak bisa menangani mereka semua. Para pelacur ini mendengar ejekan Feng Feiyun dan tertawa. Mereka kurang waspada terhadap Feng Feiyun. Dengan kata-kata Divine King Muda, kami para saudari bisa merasa nyaman. Kata King Ching sambil terisak. Kalau begitu ikut aku, Feng Feiyun memiliki senyum bangga di wajahnya. Jika dia membawa gadis-gadis berbakat dan anggun ini dengan latar belakang bersih ke paviliun kecantikan tertinggi, itu akan cukup untuk menggandakan ukuran paviliun kecantikan tertinggi, memberi mereka kemampuan untuk bersaing dengan paviliun senyum kecantikan. Hong Yaner, aku membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa tidak cukup membuatmu sedikit tergerak? Tidak peduli seberapa banyak kau melompat, jangan berpikir untuk melompat dari telapak tanganku. Mata Feng Feiyun bersinar terang. Bab 477. Bab 477. Pada hari ini, Raja Dewa Muda yang baru membawa sekelompok wanita cantik melalui jalan-jalan, menyebabkan keributan yang cukup besar. Banyak orang di dunia kultivasi di ibu kota berbicara tentang bagaimana Raja Ilahi Muda menyerbu istana bahagia dan memberikan hadiah kepada gadis tercantuk di dunia. Masa lalu Feng Feiyun dan Namong Hong Yan digali sekali lagi dan menjadi topik terpanas di ibu kota. Ini tentu saja menjadi topik hangat. Lagi pula, Raja Dewa Muda baru saja bertunangan dengan Putri Yue, namun dia sudah memberikan hadiah kepada kekasih lamanya. Banyak orang sibuk merasakan ada sesuatu yang salah. Sebelum matahari terbit, Feng Feiyun telah membawa lebih dari seribu wanita cantik ke pavilion kecantikan tertinggi. Tentu saja, di luar keindahan ini, ada juga pelayan tua Wan Huatong. Pavilion kecantikan tertinggi juga sangat megah. Meski tidak seperti Blissful Flower Palace yang dibangun menjadi sekelompok istana, suasananya tetap anggun dan elegan. Sembilan pintu masuk dan sembilan pintu keluar dapat ditemukan di mana-mana dengan pavilion batu giok. Itu sangat kontras dengan arsitektur mega ibu kota ilahi. Apa katamu? Senyum di wajah Feng Feiyun menghilang. Sue Wu seperti peri merah di salju. Pakaiannya sangat provokatif. Bahkan di tengah musim dingin, lengannya yang seperti batu giok masih terlihat. Sosoknya yang menggerahkan penuh dengan provokasi hanya dengan berdiri di sana. Dia tersenyum, Kakaku berkata bahwa semua saudari dari Blissful Palace dapat tinggal, tetapi kamu tidak dapat memasuki pavilion kecantikan tertinggi. Feng Feiyun menggosok hidungnya dan berkata, Kenapa? Sue Wu? Dengan persahabatan kita, kemenghentikanku membuatku sangat sedih. Sue Wu tersenyum manis, Tuan Raja Ilahi, jangan remehkan gadis kecil sepertiku. Bagaimana mungkin aku berani berteman denganmu? Adikku melakukan ini untukmu. Pikirkan tentang itu. Anda bukan hanya Raja Ilahi, tetapi juga menantu. Saya khawatir Sang Putri tidak akan senang jika Anda datang ke tempat teduh seperti pavilion kecantikan tertinggi kami. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengeluarkan batu roh seukuran kepala manusia. Itu adalah ukuran 10 batu roh normal dan bisa dijual dengan harga setinggi 3 juta koin emas. Kamu bisa membiarkanku masuk sekarang, kan? Feng Feiyun dengan lembut merapikan pakaiannya untuk membuat dirinya terlihat lebih bermartabat, seperti jagoan. Sue Wu mengambil batu roh dari tangan Feng Feiyun dan menyimpannya sebelum menghela nafas. Huh, sayang sekali. Bahkan jika Anda ingin menyuap saya, itu tidak berguna. Adikku sudah berbicara, siapa yang berani menentang kata-katanya? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Raja Ilahi, silakan kembali. Feng Feiyun berkata, kamu tidak punya solusi, jadi kamu masih ingin mengambil batu rohku. He he, pelit sekali. Dengan persahabatan kita, mungkinkah itu bahkan tidak sebanding dengan batu roh? Sue Wu berpura-pura menyedihkan. Dia mengerutkan alisnya dan menggosok matanya, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Berhenti berpura-pura. Jika kamu tidak ingin masuk, maka jangan masuk. Aku tidak akan datang ke pavilion kecantikan tertinggi malam ini. Mari kita lihat bagaimana kalian akan merayakannya. Aku akan pergi ke kediaman putri untuk minum dan mengobrol riang dengan putri Yue dan memupuk hubungan kita. Feng Feiyun menjentikan lengan bajunya dan pergi. Tuan Muda Divine King, berhati-hatilah. Sue Wu terkeke dan dengan lembut menatap gadis-gadis dari Blissful Flower Palace, saudari, ikutlah denganku. Sekarang kamu telah datang ke pavilion kecantikan tertinggi kami. Kami akan memperlakukanmu seperti saudara perempuan sejati. Kalian masing-masing akan memiliki pavilion sendiri. Tidak seseorang dapat ditinggalkan. Feng Feiyun sangat kesal. Tidak ada orang lain yang berani melakukan ini padanya. Hanya Hong Yan yang berani mengamuk karena dia tahu bahwa Feng Feiyun paling peduli padanya, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Feng Feiyun menyingsingkan lengan bajunya dan tersenyum, jika kamu ingin melawanku, mari kita lihat siapa yang lebih terampil. Su Pu Ergin Seng Salju berusia 9.000 tahun. Hanya 10 koin perunggu per mangkuk, sampai terjual abis. Di bawah gudang lusuh di pinggir jalan, ada seorang lelaki tua mengenakan jaket berlapis kapas yang compang kemping. Dia mengutak atik pot besar setinggi 3 kaki. Di tangannya ada sendok besi sebesar labu. Banyak bagian gagang sendok besi itu berkarat. Tidak diketahui berapa lama itu telah digunakan. Di bawah kompor, ada arang yang membakar dengan api yang kuat. Bunga api beterbangan dari kompor ditiup angin dingin, mengeluarkan suara letupan di udara. Tangan lelaki tua itu terus mengutak atik kuali. Asap putih mengepul dari panci, menyebabkan lelaki tua itu berkeringat deras. Su Pu Ergin Seng Salju berusia 9.000 tahun. Hanya 10 koin perunggu per mangkuk, sampai terjual abis. Kios compang kemping semacam ini sangat langka di kota kekaisaran seperti ibu kota ilahi. Itu ditempatkan di sudut jalan marmer putih dan tampak agak tidak pada tempatnya. Itu tidak cocok dengan bangunan mewah di sekitarnya. Ketika Feng Feiyun melihat pemandangan ini, dia memikirkan nona luo dan patua luo di kota lingsu. Dia berjalan dengan penuh minat dan dengan santai duduk di atas meja kayu tua. Ada lapisan salju tebal di atas meja, dan bangkunya membeku menjadi es. Begitu Feng Feiyun duduk, es dan salju di atas meja dan bangku langsung diwapkan oleh energi roh menjadi bersih. Mata lelaki tua itu sangat tajam, dia tahu bahwa Feng Feiyun memiliki latar belakang yang kuat. Dia berlari dan tersenyum, Tuan muda, toko kami memiliki supu Ergin Seng Salju berusia 9.000 tahun yang baru. Hanya 10 koin perunggu per mangkuk. Feng Feiyun tersenyum, supu Ergin Seng Salju berusia 9.000 tahun sangat berharga. Bahkan seribu batu roh tidak dapat membelinya, dan Anda hanya menjualnya seharga 10 koin perunggu. Barang bagus semacam ini hanya dijual kepada yang ditakdirkan. Saya pikir Anda terlihat seperti yang ditakdirkan, Tuan muda. Pria tua itu tersenyum. Feng Feiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua itu dan berkata, kamu penjual bubur berbicara tentang takdir. Tuan muda, jangan memandang rendah saya. Saya masih murid Taoisme awam. Begitu saya memasuki Taoisme, saya hanya menjual bubur kepada yang ditakdirkan. Pria tua itu melambaikan sendok besi besar di tangannya, hampir mengayunkannya beberapa kali di kepala Feng Feiyun. Feng Feiyun melihat lebih dekat dan menemukan bahwa jaket compang kemping lelaki tua itu tertutup minyak dan debu. Itu adalah jubah Taois, tetapi diisi dengan kapas dan dicuci berkali-kali sehingga 8 trigram tidak lagi terlihat dengan jelas. Itu sebabnya Feng Feiyun tidak menyadarinya sebelumnya. Jadi kamu seorang Taois awam. Pakaianmu benar-benar indah. Kamu memiliki gaya seorang Taois bijak. Baiklah, kalau begitu beri aku semangkuk supuer ginseng salju berusia 9000 tahun. Feng Feiyun tidak bisa memberi tahu lelaki tua itu untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu sebelum berpura-pura menjadi murid Taoisme awam. Lagipula, tidak mudah bagi orang tua untuk membeli bubur di sini. Itu bisa dianggap sebagai melakukan perbuatan baik. Kamu hanya ingin satu mangkuk. Orang tua itu bertanya. Hanya satu mangkuk, kata Feng Feiyun. Baik-baik saja maka. Lelaki tua itu membawa sendok besi besar di bahunya dan berjalan angkuh ke sisi kompor. Dia mengambil sendok dari panci besar dan mencampurnya ke dalam mangkuk besar yang terbuat dari tungku kasar. Masih ada asap panas yang keluar dari mangkuk, dan dia membawanya ke Feng Feiyun. Feng Feiyun mengambil semangkuk supuer ginseng salju berusia 9000 tahun dan meminum seteguk. Segera, dia merasakan ki spiritual yang sangat padat di mulutnya. Itu juga membawa efek obat yang hebat seperti kilat di mulutnya. Arus listrik menyebar dari mulutnya ke seluruh tubuhnya. Tulang-tulangnya berderak seolah sedang ditempa. Hanya dengan minum seteguk, pusat energi Feng Feiyun telah meningkat 10.000 helai ki spiritual kerajaan valet. Selain 20.000 helai ki spiritual kerajaan valet di tubuhnya, dia sudah memiliki 30.000 helai ki spiritual kerajaan valet. Ketika Feng Feiyun menghabiskan seluruh mangkuk, tubuhnya sudah penuh dengan ki spiritual yang melonjak. Ada sebanyak 70.000 helai ki spiritual kerajaan valet di pusat energinya. Mereka seperti 70.000 ular listrik ungu yang melonjak di pusat energinya. Mangkuk lagi, tubuh Feng Feiyun terasa sangat nyaman. 8 meridian luar biasa dan 360 titik akupuntur kehidupan di tubuhnya semuanya melonjak dengan ki spiritual. Mereka penuh kekuatan. Tidak ada lagi, kata orang tua itu. Bagaimana bisa tidak ada lagi? Aku jelas melihatmu merebus panci besar. Apakah kamu takut aku tidak mampu membelinya? Kata Feng Feiyun. Benar-benar tidak ada lagi. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Kata orang tua itu. Feng Feiyun memandangi panci besi besar di atas kompor. Memang tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Seolah-olah itu tiba-tiba menguap. Kau menyembunyikannya. Aku tidak menyembunyikannya. Aku benar-benar tidak menyembunyikannya. Feng Feiyun mencubit pakaian lelaki tua itu di dadanya dan berkata, Orang tua, apakah kamu sengaja mempermainkanku? Orang tua itu ditekan ke tanah oleh Feng Feiyun. Dia berteriak, Tolong, aku akan mati. Aku akan makan dan lari. Aku akan mati. Wus. Di jalan kuno yang dipenuhi salju, seorang wanita berkerudung dengan pakaian putih terbang mendekat. Dia memegang pedang roh putih di tangannya. Dengan goyangan ujung pedang, 1872 swat ki berubah menjadi 1872 red kronid krens. Paruh tajam mereka langsung mematuk Feng Feiyun. Pedang ki berubah menjadi binatang spiritual. Ini adalah seni pedang yang sebanding dengan seni sabre raja naga. Feng Feiyun buru-buru mengulurkan dua jari dan menghancurkan semua pedang ki. 1872 pedang ki tercabik-cabik. Kedua jarinya menjepit ujung pedang roh putih itu. Udara dingin yang mengerikan datang dari ujung pedang. Es biru membekukan jari-jari Feng Feiyun, lalu lengannya, dan bahkan seluruh tubuhnya. Udara dingin menekan, seolah akan membekukan Feng Feiyun menjadi es batu. Ledakan. Pancaran lima warna keluar dari jari Feng Feiyun. Dia mengerahkan kekuatan lima elemen, dan es di lengannya menyusut. Dia menjentikkan jarinya pada pedang roh, menyebabkan wanita berbaju putih itu terbang mundur. Dia menginjak salju seolah-olah dia menginjak bulu angsa. Dia mendarat dengan anggun dan gesit. Pedang diok putih di tangannya seperti ular spiritual. The Immortals Capital memang tanah harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Bahkan sampah yang makan dan berlari memiliki kultivasi seperti itu. Wanita berbaju putih itu berkata dengan suara dingin dan arogan. Feng Feiyun ingin menjelaskan. Tiba-tiba, musik yang indah dan bergerak datang dari udara. Ada sitar, pipa, seruling, lonceng, harpa, dan lonceng merah. Alat musik ini sangat indah. Ketika mereka dimainkan bersama, itu terjalin menjadi suara alam yang menyenangkan. Musik semakin dekat dan dekat, diiringi suara pakaian yang tertiup angin. Hujan bunga spiritual terbang dari luar kota kuno. 16 wanita berpakaian putih dengan alat musik turun dari langit. Wajah mereka tertutup kerudung putih. Mereka tidak menyentuh tanah saat menginjak salju. Mereka semua adalah tuan muda. Ada juga empat wanita berbaju putih dengan pedang di tanah. Orang yang menyerang Feng Feiyun sebelumnya juga ada di antara mereka. Semuanya adalah raja-raja muda. Kotoran, siapa yang mengadakan pertunjukan sebesar itu? Feng Feiyun masih berada di atas lelaki tua itu dengan satu tangan di lengannya dan satu kaki di pantatnya. Istana Roh Suci, pria tua itu tergagap sambil berbaring di tanah. Istana Roh Suci, bahkan lebih kuat dari dinasti Jin. Kekuatan kultifasi nomor satu di dunia ini. Feng Feiyun terkejut. Itu adalah 16 utusan musik Li Xiaonan dan 4 pelayan pedang. Orang tua itu menambahkan. Li Xiaonan. Li Xiaonan, kedua didaftar teratas. Sarjana nomor satu di dunia, Li Xiaonan. Feng Feiyun bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa tidak melihat ke langit bersalju dan melihat semua wanita berbaju putih. Dia merasa sedikit kesal. Orang-orang dari Secret Spirit Palace memiliki selera yang buruk. Berpakaian seperti pergi ke pemakaman. Bab 478. Istana Roh Suci menempati peringkat pertama di peringkat kekuatan besar sementara Jin hanya menempati peringkat kedua. Li Xiaonan adalah murid terbaik istana Roh Suci di generasi ini. Tidak ada yang sempurna dan Li Xiaonan adalah yang paling dekat. Langit dipenuhi salju dan musik terdengar seperti lagu. 16 utusan musik menginjak salju. Semuanya memiliki sosok yang cantik dan hanya mengenakan pakaian tipis. Mereka tampak seperti peri terbang di langit. Instrumen di tangan mereka semuanya adalah hartaroh. 16 instrumen berbeda terjalin bersama untuk membentuk melodi surgawi. Suara mendesing. 16 gelombang suara terbang keluar dari jari mereka pada saat bersamaan. Ini adalah gelombang suara yang dipancarkan oleh spiritus dan membawa kekuatan spiritus. Mereka diringkas menjadi lonceng perunggu, lonceng merah tua, seruling, sitar, seruling, kecapi, dan seterusnya. Mereka semua terbang menuju Feng Fei Yun. Ini adalah kelompok yang terdiri dari 16 wanita muda setingkat tuan, dan ketika mereka menyerang pada saat yang sama, mereka bekerja sama dan saling mendukung. Kekuatan gabungan mereka berkali-kali lebih menakutkan daripada kekuatan gabungan dari 16 penguasa generasi muda, dan mereka membentuk formasi musik. Fei Yun melepaskan lelaki tua itu dan berdiri. Dia melangkah keluar dari gudang lusuh dengan aura yang membubung ke sembilan cakrawala dan menembus langit. Hus, hus, hus. Feng Fei Yun menggunakan roda samsara dan bergerak seperti hantu. Dia bergerak di antara instrumen dan melepaskan serangan telapak tangan untuk menghancurkan 16 gelombang suara. Pesona Gadis Surgawi 16 utusan musik memancarkan aura yang menusup tulang. Instrumen mereka berubah menjadi 16 matahari dan memancarkan sinar putih pada saat bersamaan. Itu diringkas menjadi satu titik dan mengenai kepala Feng Fei Yun. Feng Fei Yun berdiri kokoh di tanah dan menurunkan pinggangnya. Dari telapak kakinya ke pahanya, sampai ke tulang punggungnya, lolongan jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya datang dari tubuhnya. Bayangan mereka menyelimuti tubuhnya saat dia melepaskan aura yang tak tertandingi. Ledakan Feng Fei Yun membentuk segel dengan tangannya dan mencetak 16 cetakan telapak tangan besar berturut-turut. 16 pembawa pesan musik dikirim terbang mundur dan mendarat di atap aulah sekitarnya. Mereka masih memegang instrumen mereka, dan dahi mereka dipenuhi keringat. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menghancurkan formasi pesona mereka. Keajaiban ibu kota ilahi terlalu kuat, jauh melampaui perkiraan mereka. Feng Fei Yun menarik aura kekerasannya dan berteriak, Hei, kalian orang-orang dari Istana Roh Suci tidak masuk akal. Musisi Crimson Bell, Meng Wan Wan, melangkah di atas pohon willow dan berbicara dengan suara sejelas burung bulbul, Istana Roh Suci berurusan dengan ketidakadilan. Kultivasi Anda sangat kuat, namun Anda makan tanpa membayar dan memukuli orang tua. Ini tidak adil, jadi tentu saja kami harus memberimu pelajaran. Apa gunanya berbicara begitu banyak dengan orang yang tidak berguna seperti dia? Kami akan menggunakan formasi musik surgawi kecil untuk menekannya lalu membawanya kembali ke Istana Roh Suci. Utusan sitar surgawi, Qin Xiaoyao, berdiri di atas aulah kaca dengan sitar di lengannya sambil menatap Feng Fei Yun. Yang mana dari matamu yang melihatku memukul orang tua? Kakek, katakan padaku, apakah aku memukulmu atau tidak? Feng Fei Yun berbalik dan menemukan bahwa lelaki tua itu tidak terlihat. Bahkan wajan di atas kompor pun hilang. Sebelumnya, ketika Feng Fei Yun melawan 16 pembawa pesan musik, lelaki tua itu melarikan diri dengan wajan di kepalanya. Siapa yang tahu di gang mana dia bersembunyi sekarang? Kotoran, dia berlari sangat cepat. Feng Fei Yun dengan marah berkata sebelum menambahkan, Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini, jadi aku tidak akan bermain dengan kalian lagi. Sampai jumpa. Feng Fei Yun menginjak samsara fisnya, ingin terbang menjauh. Namun, orang-orang dari Secret Spirit Palace tidak ingin melepaskannya. Empat pelayan pedang menyerang pada saat bersamaan. Energi pedang terkondensasi menjadi bangau, naga surgawi, burung api, dan ular terbang. Empat raja muda memiliki teknik pedang tiada taraf dengan koordinasi sempurna. Mereka melepaskan lebih dari 10 ribu energi pedang berturut-turut yang menutupi langit dan bumi. Aura mencekik bergegas menuju Feng Fei Yun. Ledakan. Feng Fei Yun terbang di langit dan tertawa. Empat puluh sinar menyilaukan keluar dari matanya dan memadat menjadi heaven punishing hammer. Palu raksasa, panjangnya beberapa ratus meter, jatuh dari langit dan menghancurkan semua energi pedang. Keempat pelayan pedang mundur pada saat bersamaan. Cahaya pada pedang mereka sangat redup saat mereka bergetar hebat dan mengeluarkan suara dentingan. Ngu nya, tidak perlu mengantarku. Feng Fei Yun mengendarai angin. Suaranya sangat halus saat dia melakukan perjalanan beberapa ratus mil jauhnya. Li Xiaonan sedang duduk di gudang compang kemping tempat Feng Fei Yun baru saja pergi. Jubahnya seputih salju dan posturnya seanggun makhluk abadi. Salam, bangsawan muda. Kultifasi lawan sangat bagus, dia pasti seorang jenius sejarah. Kita tidak bisa mengalahkannya. Empat pelayan pedang dan enam belas utusan musik berdiri di salju dan membungkuk pada Li Xiaonan di dalam gubuk yang rusak. Li Xiaonan tersenyum dan berkata, itu bukan salahmu. Jika Raja Dewa Muda saat ini diturunkan oleh kalian, maka dia tidak akan menjadi Raja Dewa Muda. Jadi dia peringkat ketiga dari daftar bawah, Feng Fei Yun. Tidak heran kenapa dia begitu kuat. Salah satu pelayan pedang berkata dengan heran. Xiaonan menganggu, malam ini, yang tercantuk di dunia, Namong Hongyan, telah mengundang semua pahlawan di dunia untuk berkumpul di pavilion kecantikan tertinggi. Saya juga menerima undangan. Saya sudah lama mendengar kehebatan musiknya. Malam ini, saya akan pergi menemuinya dan mendiskusikan musik dengannya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Musik yang noble tidak ada bandingannya di dunia ini, bahkan yang tercantuk di dunia mungkin tidak bisa mengejar ketinggalan. Feng Fei Yun mendarat di jalan lain. Li Xiaonan dari Istana Roh Suci ada di sini jadi dia pasti pergi ke pavilion kecantikan tertinggi malam ini. Secret Spirit Palace sangat berbakat dalam musik. Bahkan Dongfang Jingyue adalah murid dari sana. Li Xiaonan ini pastilah karakter yang luar biasa. Jika aku tidak pergi ke pavilion kecantikan tertinggi malam ini, dia akan mencuri semua pusat perhatian. Feng Fei Yun tiba-tiba berhenti. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia menyadari bahwa pergi ke pavilion kecantikan tertinggi tidak akan banyak berguna karena dia tulinada. Bagaimana dia bisa bersaing dengan sarjana nomor satu di dunia? Apakah aku harus meminta dukungan nenek terkutuk Dongfang Jingyue itu? Feng Fei Yun segera menghilangkan pemikiran ini. Jingyue berasal dari Istana Roh Suci jadi dia pasti mengenal Li Xiaonan. Mereka adalah saudara bela diri, mengapa dia membantunya melawan Li Xiaonan? Alangkah baiknya jika Xiao Xiang tidak pergi. Dengan keterampilan musiknya, dia pasti akan menghancurkan Li Xiaonan. Maestro Ye bukan hanya untuk pertunjukan, bahkan Namong Hongyan dan Jingyue sedikit lebih lemah darinya. Penampilan polos Xiao Xiang tiba-tiba muncul di benak Fei Yun. Dia menggelengkan kepalanya. Dia sudah pergi? Apa gunanya memikirkan dia? Jika kata-kata tidak berhasil, maka aku harus menggunakan kekerasan. Feng Fei Yun merasakan bahaya. Bukan karena Feng Fei Yun tidak percaya pada Namong Hongyan. Lebih tepatnya, pria manapun yang melihat pria yang lebih berbakat mendekati wanita yang mereka sukai akan merasakan bahaya. Saat itu masih pagi, jadi masih ada waktu sebelum malam tiba. Ini memberi Feng Fei Yun banyak waktu luang. Bunyi, bunyi. Kereta emas berhenti di depan Feng Fei Yun. Seorang Kasim tua turun dan berhenti di depan Feng Fei Yun. Dia dengan hormat membungkus sambil tersenyum, Permaisuri Ji mengundang Raja Ilahi ke istana untuk mengobrol. Ji Ling Xuan cukup banyak akal untuk dapat menemukannya seperti ini. Feng Fei Yun pusing berurusan dengan Ji Ling Xuan. Dia terbatuk dua kali dan berkata, Kasim, kembalilah dan beritahu Permaisuri Ji bahwa saya memiliki masalah penting untuk dihadiri hari ini. Saya pasti akan datang ke istana untuk memberikan penghormatan kepadanya di masa depan. Suara Kasim itu tajam. Matanya yang keriput menyipit menjadi celah. Permaisuri mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Anda. Itu menyangkut nasib seluruh dinasti. Jika Anda tidak datang ke istana, maka Permaisuri hanya bisa menunggu Anda di halaman cendana kuil langit selatan. Ekspresi Feng Fei Yun berubah. Dia menggosok dahinya dan tersenyum, tidak ada alasan bagiku untuk menolak undangan Permaisuri. Aku akan kembali ke istana Raja Ilahi dan mengganti pakaian ku, lalu aku akan mengikutimu ke istana. Divine King, tidak perlu kembali ke mansion. Jubah kerajaan sudah disiapkan di kereta. Kasim itu dengan ramah tersenyum. Jadi mereka datang dengan persiapan. Feng Fei Yun menghela nafas kecewa. Dia menaiki tangga dan naik kereta mewah. Dia mengangkat tirai dan masuk. Dalam keadaan normal, pejabat luar tidak bisa memasuki istana kekaisaran tanpa dekrit dari Kaisar Jin. Tentu saja, mereka tidak bisa memasuki harem kekaisaran. Namun, Feng Fei Yun adalah Raja Ilahi saat ini dengan status luar biasa. Dia bisa dianggap sebagai anggota klan kerajaan sehingga dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Apalagi, dia bertunangan dengan Putri Yue. Permaisuri Ji adalah ibu kandung sang putri, jadi masuk akal baginya untuk mengundang pengantin pria putrinya ke istana. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Meskipun Feng Fei Yun pernah ke kota kekaisaran sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia memasuki istana kekaisaran. Itu terletak di kedalaman kota kekaisaran. Feng Fei Yun mengenakan jubah kerajaan dengan mahkota di kepalanya. Dia memiliki penampilan yang bermartabat saat mengikuti Kasim Tua ke istana kekaisaran. Mereka melewati taman kekaisaran yang dipenuhi bunga roh yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki harem. Kaisar Jin memiliki puluhan ribu selir kekaisaran. Masing-masing memiliki istananya sendiri. Seolah-olah mereka telah memasuki labirin besar. Penggarap mandat surga biasa akan tersesat dalam formasi di harem tanpa panduan. Kaisar Jin tinggal di istana utama di depan. Sejak fenomena astronomi, naga melahap langit, tertinggi melindungi hati, muncul, kaisar Jin jarang memasuki harem. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan. Kasim Tua memimpin jalan sementara para Kasim dan pelayan yang kuat semuanya membungkuk pada Feng Fei Yun. Tiba-tiba, mata Feng Fei Yun menyipit saat dia melihat ke bawah ke sebuah istana. Dia melihat beberapa Kasim bermain dengan seorang putri berusia lima tahun. Salah satunya menarik perhatian Feng Fei Yun. Sial, siapa lagi selain Ning Suai? Tangan ketiga, ini mengenakan seragam Kasim dan topi hijau Kasim. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap mata Feng Fei Yun. Dia terkejut. Feng Fei Yun terkejut. Orang ini benar-benar menyelinap ke harem. Mungkinkah dia sudah tahu bahwa Xie Honglian akan mengebiri dia, jadi dia mengebiri dirinya terlebih dahulu dan memasuki istana ke kaisaran untuk masa depan yang lebih baik. Bab 479 Kasim Tua itu mengikuti pandangan Feng Fei Yun dan tersenyum, Kasim itu adalah Lil, Bi, Si, yang baru saja memasuki istana beberapa hari yang lalu. Dia sedang bermain dengan Putri Kiner di ayunan sekarang. Lil, Bi, Si. Sungguh Lil, Bi, Si. Feng Fei Yun menatapnya sebentar sebelum mengikuti Kasim Tua itu ke istana Kasia Selatan Permaisuri Ji. Istana Permaisuri Ilahi secara alami lebih megah daripada istana Permaisuri lainnya. Ada lebih dari seratus Kasim dan puluhan pelayan muda dan cantik. Semuanya adalah pembudidaya. Bahkan Feng Fei Yun tidak bisa melihat menembus yang kuat. Cuacanya dingin. Ji Ling Suan sedang duduk di sebuah pavilion di tepi kolam, mengenakan mantel bulu rubah yang tebal. Dia memeluk kursi cendana ungu. Matanya yang jernih dan indah membawa spiritualitas seorang gadis muda. Dia memerintahkan, Kalian semua, pergi. Semua pelayan dan Kasim pergi, hanya menyisakan Feng Fei Yun dan Ji Ling Suan di pavilion. Bulu mata panjang Ling Suan bergetar lembut. Jari-jarinya yang seperti giok dengan lembut melilit mantel bulu rubah. Dia menatap Feng Fei Yun dan dengan lembut berkata, Apakah aku begitu menakutkan sehingga bahkan Raja Ilahi tidak berani mendekat? Feng Fei Yun berdiri di kejauhan dan tersenyum, tubuh permaisuri Ilahi tidak ternilai harganya, saya tidak akan berani mendekat. Mata Ling Suan penuh kesedihan, Raja Ilahi, Apakah Anda tahu mengapa saya mengundang Anda ke istana? Apakah ini tentang Putri Yue? Feng Fei Yun bertanya. Ling Suan menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dia perlahan berjalan menuju Feng Fei Yun dan berkata, Ini tentang Kaisar Jin. Pernahkah Anda mendengar tentang Perang Regal dari Lima Dinasti? Perang Kerajaan. Feng Fei Yun belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Ling Suan menganggup, Benar, Dinasti Jin bukan satu-satunya di dunia ini. Ada empat dinasti mengerikan lainnya di dekatnya, tidak ada yang lebih lemah dari Dinasti Jin. Mereka secara kolektif dikenal sebagai lima dinasti besar. Setiap 500 tahun, Kaisar dari lima dinasti akan terlibat dalam pertempuran besar, dan peringkat Kaisar akan menentukan peringkat dari lima dinasti. Mungkinkah perang tertinggi sudah dimulai? Feng Fei Yun bertanya. Ji Ling Suan menganggup, Saya tidak tahu waktu yang tepat, tetapi untuk mempersiapkan Perang Lima Dinasti, Kaisar Jin memasuki keadaan kekosongan, 10 tahun yang lalu. 90% dari niat ketuhanannya telah disegel di dalam tubuhnya sementara yang terakhir masih terjaga untuk menangani hal-hal penting dari dinasti. Kekosongan indera ilahi adalah kondisi mistik kultivasi. Hanya ahli tak tertandingi yang bisa memasuki kondisi ini. Tampaknya kehidupan sehari-hari mereka normal, tetapi mereka sudah memasuki kondisi kultivasi. Itulah mengapa dalam 3 tahun, Kaisar Jin akan melepaskan tahtanya dan memasuki pengasingan untuk persiapan Perang Regal. Ling Suan berjalan ke arah Feng Fei Yun dan dengan lembut meletakkan jari-jarinya yang ramping di dada Feng Fei Yun. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani berbicara tentang Kaisar Jin di ibu kota. Lagipula, niat ketuhanannya sangat kuat dan bisa menutupi seluruh dinasti. Dia bisa mendengar percakapan apapun. Namun, dia telah memasuki kondisi ini dan menutup 90% dari niat sucinya. Pantas saja Ling Suan berani menggoda Feng Fei Yun di harem. Feng Fei Yun bisa mencium aroma bunga kabut putih di tubuh Ling Suan. Hampir separuh tubuhnya berada dalam pelukan Feng Fei Yun. Jari lembutnya bergerak dari leher Feng Fei Yun menuju pakaian Feng Fei Yun. Feng Fei Yun menggigit ujung lidahnya kesakitan. Dia dengan cepat mundur dua langkah untuk membuat jarak antara dia dan Ling Suan. Dia mengambil dua nafas dalam-dalam dan berkata, dunia sedang dalam kekacauan sekarang. Tiga sekte besar dari Air Child dan Gua Mayat dari Perbatasan Utara telah mengumumkan pemisahan mereka dari dinasti. Apakah Kaisar Jin tidak takut dinasti dihancurkan? Ling Suan menatap retret Feng Fei Yun dengan hati kosong. Dia dengan lembut menggigit bibirnya dan dengan pahit menatap Feng Fei Yun, dinasti Jin telah ada selama beberapa ribu tahun, bagaimana bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Musuh terbesar dinasti bukanlah di dalam dinasti, tetapi empat dinasti lainnya yang mengelilingi dinasti. Jika keempat dinasti menyerang dinasti, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan mereka. Itu sebabnya Kaisar Jin sangat peduli dengan Tanah Raja. Hanya dengan menjadi cukup kuat untuk menaklukkan empat Kaisar lainnya barulah mereka bisa menunggu. Feng Fei Yun mengangguk mengerti. Tiba-tiba, dia merasakan lengan lembut Ling Suan memeluk pinggangnya. Dia menyandarkan wajahnya yang cantik ke dada Feng Fei Yun dan berkata, jika Kaisar Jin turun tahta, para selir ini akan dikirim ke Tanah Suci Kerajaan. Pada saat itu, saya mungkin memasuki rumah Raja Ilahi. Uff! Feng Fei Yun merasa tidak nyaman dipeluk seperti ini. Setelah mendengar bagian kedua dari kalimatnya, dia merasakan sakit kepala datang. Dia berbicara dengan tenggorokan kering, silakan lakukan sendiri, yang mulia. Ini adalah harem kekaisaran. Ling Suan bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengar Feng Fei Yun. Dia terus bersandar di dadanya seperti burung kecil yang tak berdaya dan berkata, Raja Ilahi, apakah kamu meremehkanku? Dia dengan lembut melepaskan ikat pinggang Feng Fei Yun dengan satu tangan dan merentangkan tangannya ke dalam. Tidak ada pria yang bisa tetap acuh-ta'acuh terhadap rayuannya. Darah iblis di tubuh Feng Fei Yun mulai terbakar. Matanya memerah saat tubuh bagian bawahnya dengan bangga berdiri seperti batang besi. Itu terbakar panas saat menekan perut bagian bawah Ling Suan. Tangan Ji Ling Suan sudah naik, matanya yang indah dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Dia melepas mantel bulu rubahnya, memperlihatkan bahunya yang lembut dan lembut yang seindah batu giok. Dia melepaskan kancing kodoknya satu persatu dan melepas ikat pinggangnya. Tubuh indahnya benar-benar telanjang di depan mata Feng Fei Yun. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Feng Fei Yun mengepalkan tinjunya begitu erat hingga menembus dagingnya. Dia menggunakan tekadnya yang kuat untuk menekan darah iblis yang mendidih di tubuhnya. Tanpa menoleh ke belakang, dia melangkah keluar dari pavilion dan buru-buru mundur. Dia berseru, Raja yang rendah hati ini akan datang dan memberi hormat kepada yang mulia di lain hari. Angin dan salju menamparkan wajah Feng Fei Yun. Udara yang menusuk tulang segera membuat Feng Fei Yun sedikit sadar. Tubuh bagian bawahnya juga berangsur-angsur melunak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir, itu sudah dekat. Ji Ling Suan berdiri telanjang di pavilion, memperhatikan sosok Feng Fei Yun yang melarikan diri dengan sedikit kepahitan di matanya. Dia perlahan mengambil pakaiannya dari tanah dan memakainya. Setelah dia berpakaian, seorang kasim tua berjalan mendekat dan menundukkan kepalanya, melaporkan kepada yang mulia, Putri Yue meminta audiensi. Ji Ling Suan berdiri di tepi kolam dan menyaksikan salju turun ke air. Dia dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu. Katakan padanya bahwa Namong Hong Yan sudah tiba di ibu kota. Raja Ilahi pasti akan pergi ke pavilion kecantikan tertinggi malam ini. Sebagai tunangannya, bagaimana dia bisa melihat tunangannya bertemu dengan wanita lain? Cih, kasim tua itu menerima perintah itu dan pergi. Feng Fei Yun masih belum bisa tenang setelah meninggalkan Istana Kasia Selatan. Itu terlalu berbahaya sebelumnya. Pikirannya terbakar karena godaan Ji Ling Suan. Saat ini, dia masih bisa merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Ji Ling Suan memang cantik kelas 1. Meskipun usianya baru 16 tahun, dia memiliki persona yang tidak dimiliki wanita lain. Long Chang Yue jauh lebih muda darinya. Dalam hal merayu pria, Namong Hong Yan dan Dong Fang Jing Yue seperti boneka yang baru lahir dibandingkan dengannya. Untungnya, aku lolos. Sungguh memusingkan. Jika Kaisar Jin turun tahta dan dia benar-benar pindah ke rumah Raja Ilahi, itu akan menjadi bentuk siksaan bagiku. Tubuh Feng Fei Yun kejang memikirkan Ji Ling Suan menjadi ibu Long Chang Yue. Ning Suai melompat keluar dari balik pilar dan menyeret Feng Fei Yun. Keduanya bergerak cepat dan bersembunyi di dalam jamban di istana. Persetan, Feng Fei Yun, kamu memiliki wawangian wanita. Kamu terlalu berani untuk membawa seorang wanita ke dalam harem. Hei hei, aku menyukainya. Wanita di harem sangat kesepian. Ngomong-ngomong tentang selir yang mana? Ning Suai tersenyum. Bah. Feng Fei Yun melemparkannya ke samping dengan jijik, Jangan bicara omong kosong, kamu akan kehilangan akal jika melakukannya. Oh benar, bagaimana kamu menyelinap ke istana? Jangan bilang kamu suka selir. Bah, apakah anda pikir semua orang tidak tahu malus seperti anda? Kami Kasim memiliki etika profesional kami. Ning Suai menjerit. Feng Fei Yun melihat seragam Kasim dan tersenyum, Kamu tidak benar-benar mengebiri dirimu sendiri, kan? Ekspresi Ning Suai menjadi canggung, tidak. Saya memanjat tembok. Satu-satunya tempat untuk bersembunyi di seluruh ibu kota adalah istana. Harimau betina itu pasti akan menemukan saya di tempat lain. Jika dia menemukan saya, maka saya akan benar-benar dikebiri. Dia secara alami mengacu pada tunangannya, si Ehong Lian. Feng Fei Yun menganggup dan memberitahunya tentang Blissful Palace. Mata Ning Suai menjadi sedih setelah mendengar bahwa si Ehong Lian membunuh si Ma Zhaok Suai. Dia menghela nafas, Kami berdua dalam kesulitan yang sama. Feng Fei Yun, aku tahu kamu bisa merasakan kesedihanku. Siapa yang berada dalam kesulitan yang sama denganmu? Kami dua orang yang berbeda. Aku tidak akan bersembunyi di istana untuk menjadi Kasim hanya karena tunanganku ingin membunuhku. Feng Fei Yun mengerutkan ke Ning, Ning Suai. Aku sangat membantumu kali ini. Kamu harus membantuku kali ini juga. Apa yang sedang terjadi? Air mata di mata Ning Suai mengering. Hari ini, aku bertemu pria paling sempurna di dunia. Kata Feng Fei Yun. Berengsek, bahkan lebih sempurna dariku. Ning Suai menyesuaikan seragam Kasimnya dengan mencolok. Sepuluh kali lebih sempurna darimu. Feng Fei Yun memelototinya, Malam ini, akan ada perjamuan di pavilion kecantikan tertinggi. Lebih dari separuh keajaiban muda di dunia akan ada di sana. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Kamu bilang pria paling sempurna di dunia akan ada di sana. Ning Suai tidak yakin. Dia pasti akan ada di sana. Kata Feng Fei Yun. Lalu apa yang harus dikatakan? Dengan kita berdua bekerja sama, dia pasti akan mati. Benar, pavilion kecantikan tertinggi bukanlah wilayah Namong Hongyan. Dengan hubungan Anda dengannya, itu adalah rumah Anda. Ning Suai tertawa terbahak-bahak. Feng Fei Yun tersenyum kaku, Tentu saja, tentu saja. Tentu saja, ini adalah ladang rumahku. Bab 480 Pada malam hari, Ibu kota diterangi oleh lampu warna-warni sejauh ribuan mil. Malam ini, pavilion kecantikan tertinggi penuh sesak. Penggarap dari seluruh dinasti jin berkumpul di sini. Kadang-kadang, orang bisa melihat keajaiban muda mengendarai binatang aneh. Kekuatan wanita tercantuk di dunia bahkan melampaui master sekte tingkat raksasa. Banyak keajaiban arogan datang untuknya. Ada banyak pavilion terapung di pavilion kecantikan tertinggi dengan keindahan tiada taraf memainkan lagu-lagu ilahi. Sosok seperti batu giyok itu seperti air dan keindahannya seperti puisi. Sekilas, mereka seperti bidadari dari istana surgawi, menyebabkan para pembudidaya di tanah ingin naik untuk mendengarkan musik bidadari. Kalau ini lapangan rumah kita, kenapa kita tidak lewat pintu depan? Ning Suai masih mengenakan seragam kasim berwarna merpati dengan topi resmi di kepalanya. Ini adalah bagian belakang pavilion kecantikan tertinggi. Dibandingkan dengan pintu depan yang megah, bagian belakangnya jauh lebih lusuh. Itu adalah tempat bagi para pelayan dan budak untuk masuk dan keluar. Itu terhubung ke halaman belakang pavilion dengan dapur di dalamnya. Para pelayan dan pelayan tinggal di pavilion sederhana. Hanya mereka yang tidak berstatus yang akan masuk dari belakang. Melalui pintu depan adalah profil yang terlalu tinggi, itu tidak sesuai dengan status kita. Feng Feiyun menyesuaikan pakaiannya dan melangkah keluar untuk mengetuk pintu belakang. Tok, tok, tok. Tidak lama kemudian, seorang wanita parubaya yang mengenakan celemek membuka pintu belakang. Dia melihat kedua Feng Feiyun dan dengan kasar berteriak, tanpa undangan, kamu tidak bisa masuk ke pavilion kecantikan tertinggi. Bahkan pintu belakang butuh undangan. Ekspresi Feng Feiyun merosot. Omong kosong, bodoh. Wanita parubaya membanting pintu belakang hingga tertutup dan memanggil dua budak lapis baja untuk menjaga pintu belakang untuk menjaga dari Feng Feiyun dan Ning Suai. Ning Suai menepuk bahu Feng Feiyun dan tersenyum, kamu tidak punya undangan untuk acara yang semarak malam ini. Feng Feiyun menjawab, apakah itu lucu? Sama sekali tidak. Ning Suai memperhatikan ekspresi aneh di wajah Feng Feiyun, jadi dia dengan cepat menahan tawanya dan berkata, tidak perlu melalui pintu depan jika kamu ingin masuk, panjat saja tembok. Memanjat tembok, Feng Feiyun bertanya. Untuk tempat seperti paviliun kecantikan tertinggi, temboknya setinggi tembok kota, tingginya lebih dari 100 meter. Selain itu, ada susunan kuat yang diukir di dinding. Setelah susunannya rusak, itu akan mengingatkan para ahli dari paviliun kecantikan tertinggi dan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ning Suai adalah seorang ahli memanjat dinding. Dia mengeluarkan palu ungu dan penusuk ungu dari pantatnya dan berjongkok di tanah. Dia kemudian memukul dinding dengan palu. Arus ungu terbang keluar dari penusuk dan mengaktifkan semua rune di dinding. Feng Feiyun berdiri di dekatnya dan bertanya, Kasim terkutuk, apakah kamu sudah selesai? Segera, segera, saya telah menggunakan petir untuk melumpuhkan formasi. Oke, pergi, panjat tembok. Bining Suai menempatkan palu besi ungu dan penusuk ke dalam saku dadanya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya terangkat seperti kera. Dia melewati celah formasi sihir dan melompat dari atas tembok. Benar saja, dia tidak mengaktifkan formasi. Feiyun juga menggunakan metode yang sama dan melompati tembok. Suara mendesing. Dia diam-diam terbang ke pavilion kecantikan tertinggi. Hei, siapa pria yang hampir sempurna yang kamu bicarakan itu? Ning Suai seperti tikus saat dia melesat melewati aula gedung karakter. Ada pohon berusia ribuan tahun di sini, serta taman bunga dan kolam yang tak terhitung jumlahnya. Sering ada formasi pembunuhan dalam kegelapan, tapi dia bisa mendeteksinya terlebih dahulu dan menghindarinya. Istana Roh Suci, Li Xiaonan, jawab Feng Feiyun. Ning Suai tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan ekspresi berubah. Dia. Kamu kenal dia? Feng Feiyun bertanya. Tentu saja, aku pernah ke Istana Roh Suci sebelumnya dan dengan santai mengambil beberapa barang. Namun, petugas pedangsia dari Li Xiaonan mengejarku sejauh 20 ribu mil sebelum aku tidak punya pilihan selain berlari ke pagoda. Ning Suai berkata dengan ekspresi sedih. Feng Feiyun cukup malu. Ketiga tangan ini benar-benar berhasil mencuri sampai ke Secret Spirit Palace, benar-benar jenius. Ning Suai berkata dengan ekspresi serius, Li Xiaonan ini sangat luar biasa. Dalam hal bakat dan kultivasi, hanya Suyun yang bisa dibandingkan dengannya di generasi ini, yang lain terlalu jauh di belakang. Terutama empat pelayan pedang dan enam belas utusan musiknya. Semuanya adalah wanita tak tertandingi dengan kultivasi yang menakutkan. Aku sudah mengalaminya sejak lama. Formasi suara membingungkan gadis surgawi dan formasi pedang peri empat arah keduanya sangat kuat. Salah satu dari mereka dapat membunuh Raja Generasi Muda. Feng Feiyun bersandar di pohon tua yang tampak seperti naga. Dia sedikit mendonga dan melihat pavilion batu putih tidak jauh dari sana. Ini adalah area dalam pavilion kecantikan tertinggi. Itu memiliki lingkungan yang elegan dengan banyak pohon dan bahkan gunung dan danau. Bangunan di sini sangat jarang. Hanya jalan granit yang memiliki lentera warna-warni dengan pelayan cantik yang datang dan pergi. Sosok yang sangat familiar. Apa yang kamu lihat? Ning Suai mengikuti pandangan Feng Feiyun dan melihat seorang wanita cantik memasuki pavilion. Sekilas saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Feng Feiyun berkata, kamu pergi ke depan, aku akan segera ke sana. Karena itu, Feng Feiyun berubah menjadi bayangan hitam dan terbang menuju pavilion. Hewan, kamu melupakan urusanmu setelah melihat seorang wanita. Ning Suai mengutuk dalam pikirannya sebelum berlari menuju halaman depan pavilion. Malam ini adalah pertemuan semua keajaiban di dunia, jadi mereka akan membawa harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia sudah meninggalkan ibu kota? Wanita tadi sangat mirip dengan Ye Xiao Xiang. Feng Feiyun berpikir bahwa dia melihat sesuatu dan ingin masuk ke pavilion untuk memastikan. Malam itu gelap dengan butiran salju jatuh ke tanah. Pohon-pohon di dekatnya juga tertutup lapisan salju tebal. Pavilion ini terletak di bagian dalam pavilion kecantikan tertinggi. Feng Feiyun samar-samar bisa merasakan beberapa aura kuat di dekatnya. Mereka jelas melindungi wanita di dalam, menunjukkan bahwa identitasnya tidak biasa. Feng Feiyun menarik auranya dan perlahan terbang menuju pavilion seperti daun di kegelapan. Dia bisa dengan jelas melihat lampu di atas pavilion dan mendengar suara percikan air. Ada pembudidaya lain di dalam pavilion, enam pelayan, semuanya di alam pangkalan dewa awal. Sementara itu, wanita berbaju umu sudah memasuki tirai dengan suara jemarinya mengetuk air. Feng Feiyun mengaktifkan swift samsaranya dan berubah menjadi bayangan hantu. Dia dengan cepat terbang ke pavilion dan memadatkan energi roh di kakinya tanpa menimbulkan suara. Dia tiba di luar tirai dan menggunakan jarinya untuk menyodok kertas jendela untuk melihat ke dalam. Hanya dengan satu pandangan, tubuh bagian bawah Feng Feiyun langsung tegak saat wajahnya memerah. Setelah digoda oleh Jiling Suan di istana, bagaimana dia bisa menahan rangsangan semacam ini? Api yang baru saja reda langsung bangkit kembali dan membakar seluruh tubuhnya. Dia hanya bisa melihat seorang wanita mengenakan gaun ungu berdiri di samping kolam pemandian dan dengan lembut melepas pakaiannya. Meskipun hanya punggungnya, itu cukup untuk menggambarkan dengan jelas lekuk tubuhnya. Huz-huz. Dia sudah melepas ikat pinggang tipisnya yang dibordir dengan kain muslin emas. Gaun ungu yang melilit tubuhnya dengan erat segera mengendur dan perlahan meluncur turun ke bahu seputih salju dengan cara yang sangat memikat. Meskipun Feng Feiyun tahu bahwa mengintip orang lain yang sedang mandi pada saat ini adalah hal yang sangat tidak bermoral untuk dilakukan, reaksi tubuhnya membuatnya tidak dapat berpaling. Darah jahat di tubuhnya semakin mendidih saat matanya berubah merah. Wajahnya menjadi jahat namun sangat cantik. Suara mendesing. Dia perlahan berjalan menuju kolam pemandian, membuat suara cipratan saat dia menginjak air. Dia dengan lembut duduk di bawah kelopak bunga merah muda dan menepuk-nepuk air dengan jari-jarinya. Tetesan air bergulir di kulitnya seperti mutiara. Feng Feiyun terengah-engah dan tidak bisa lagi menekan hasrat di tubuhnya. Dia langsung mendobrak pintu dan melompat ke kolam pemandian. Dia memelototi wanita cantik yang begitu ketakutan sehingga dia bersembunyi di sudut kolam pemandian. Itu benar-benar dia. Bagaimana mungkin kamu? Separuh tubuh siau siang terendam air. Setelah melihat Feng Feiyun, dia terkejut sekaligus ketakutan. Setelah Feng Feiyun melihat penampilan wanita itu dengan jelas, api di tubuhnya benar-benar meredah lebih dari setengahnya. Mungkin dia bisa kasar dengan wanita manapun, tapi dia hanya menghormati siau siang. Dia menekan api di tubuhnya dan berkata dengan agak canggung, Maestro Ye, lama tidak bertemu. Tapi, tapi, aku sedang mandi. Kamu, siau siang sangat malu. Aku hanya datang untuk menyambutmu. Feng Feiyun bahkan lebih malu. Dia sudah berdiri di kolam pemandian orang lain, dan dia benar-benar mengatakan bahwa dia datang untuk menyambutnya. Sungguh jenius. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang. Jika dia tidak melihat dengan jelas bahwa itu adalah siau siang, dia takut dia akan menerkamnya. Tampaknya jika dia tidak menekan darah iblis di tubuhnya secara efektif, itu akan menyebabkan bencana cepat atau lambat. Di mana kakak Ye, apakah dia akan menghadiri perjamuan malam ini? Suara Hongyan terdengar di lantai bawah. Maestro Ye sedang mandi. Seorang pelayan berkata, Kalau begitu aku akan pergi bertanya padanya sendiri. Lalu terdengar suara langkah kaki. Hongyan sudah memanjat pavilion dan berjalan menuju kolam pemandian. Saat ini, Feng Feiyun masih berdiri di kolam pemandian. Tetesan air masih mengalir dari ujung rambutnya. Mendengar langkah kaki Hongyan, ekspresinya langsung berubah. Siau siang, yang duduk telanjang di kolam pemandian, juga mengubah ekspresinya. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Feng Feiyun benar-benar ingin melompat keluar dari jendela, tapi itu pasti akan membuat Hongyan khawatir. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk dijelaskan.